Om, Om, Chu Hen sangat terkejut saat melihat batu hitam yang diambil Ye Yao. Chu Hen dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi aneh yang melonjak dari pecahan di tangannya. Kedua batu itu sepertinya telah bertemu dengan seorang kenalan, dan mereka sangat gelisah seolah-olah mereka saling merespons. Ini, coba tebak, Ye Yao tersenyum nakal. Chu Hen memandangnya dengan penuh arti dan berkata dengan ragu-ragu, mungkinkah ini juga merupakan pecahan dari batu dao ilahi? Kakak Chu Hen menjadi lebih pintar lagi. Chu Hen tersenyum. Jangan menertawakanku. Dari mana kamu mendapatkan ini? Mungkinkah itu sentu yitian lagi? Ye Yao mengangguk. Iya, pecahan batu dao ilahi ini mengandung energi dao besar dari atribut yin dan yang. Semua keterampilan dan teknik rahasia yang saya kuasai dipahami dari batu dao ilahi ini. Apakah begitu? Kelopak mata Chu Hen bergerak-gerak. Dia sangat terkejut. Dia secara pribadi telah menyaksikan teknik bela diri yang kuat yang dilakukan Ye Yao di kota Haiti dan kota Changhai. Kekuatan yang muncul dari salah satu dari mereka sangat mengejutkan. Terutama tarian surgawi yang membungkus bulan, seribu hantu, yang langsung membunuh beberapa lusin ahli dari perusahaan perdagangan Gan Utara. Pada saat itu, hal itu benar-benar mengejutkan seluruh kota. Kekuatan yang terkandung dalam batu dao ilahi ini jelas jauh melampaui pecahan kecil di tangan Chu Hen. Di sisi lain, Sentu Yi Tian secara alami memberikan fragment ini kepada Ye Yao sehingga dia bisa mempelajarinya sendiri. Setelah dia memahami energi dao besar di dalamnya, dia akan merampas semua energi dao besar darinya. Tak perlu dikatakan lagi, angan-angan Sentu Yi Tian sangat bagus. Saat Chu Hen memikirkannya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Sepertinya selain tiga token hitam kuning langit dan bumi, pecahan batu dao ilahi ini juga akan diambil oleh kakak Chu Hen, kata Ye Yao sambil tersenyum. Chu Hen tercengang. Kamu ingin menyerahkannya padaku? Iya. Karena kakak Chu Hen mampu memahami energi grendao dari perpaduan seni bela diri dan roh, maka saya yakin Anda pasti dapat mempelajari energi grendao dari sirkulasi hin dan yang. Memikirkan keterampilan unik yang kuat yang Ye Yao lakukan di CCTV, Chu Hen sedikit tergoda. Namun, energi yin dan yang berubah secara tak terduga, dan mereka saling memperkuat dan melawan. Kedalaman yang terkandung di dalamnya sangatlah mendalam, jadi bagaimana hal itu bisa dengan mudah dipahami. Sebagian besar alasan mengapa Ye Yao mampu memahami kekuatan yang begitu kuat adalah karena batas garis keturunan tubuh mendalam yin yang miliknya. Jika itu adalah orang biasa, akan sangat sulit untuk mengetahui kedalaman batinnya. Misalnya, Tuan Muda Lemba Innocence, Sentu Yitian. Mungkin karena dia tidak dapat mengendalikan energi di dalamnya sehingga dia membiarkan Ye Yao memahami dan memanfaatkannya. Pada akhirnya, dia menuai hasil kerja keras Ye Yao dan dengan paksa menyita semua kemampuan Ye Yao. Chu Hen ingin mencobanya, tetapi dia takut membuang terlalu banyak waktu untuk itu. Lagi pula, dia masih memiliki Kitab Suci Bintang 7 untuk dikembangkan, dan dia masih harus mempelajari teknik terbang abadi pedang tunggal yang baru saja dia pelajari. Mengumpulkan kekuatan dari ratusan aliran pemikiran tidaklah buruk, tetapi Chu Hen tahu prinsip menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Mari kita coba, kakak Chu Hen, saya akan mengajari Anda cara berkomunikasi dengan energi grendao di dalamnya. Ye Yao sepertinya sangat berharap Chu Hen dapat menangkap energi di dalam batu dewa. Dia memegang tangannya seperti gadis kecil manja, dan sulit bagi orang lain untuk menolaknya. Chu Hen tidak berdaya melawannya, jadi dia tersenyum dan berkata, Baiklah, baiklah. Aku takut padamu. Hari ini, saya akan menjadi murid Anda dan mendengarkan nasihat bijak Anda. He he, kalau begitu kamu harus mendengarkan baik-baik. Kesempatan seperti ini sangat jarang. Mata Ye Yao melengkung, dan senyumannya manis seperti bulan sabit. Dia segera mulai menjelaskan kepada Chu Hen metode cerdik untuk memahami energi Yin dan Yang. Energi Yin dan Yang memperkuat dan menundukkan satu sama lain. Mereka hidup berdampingan di dunia dan di Grendau. Selain Wu Xiu, Yang fokus pada pengembangan energi Yin dan Yang, dan orang-orang seperti saya yang memiliki batas garis keturunan tubuh mendalam Yin Yang, sangat sulit bagi orang biasa untuk menghasilkan energi Yin dan Yang dalam jumlah yang relatif besar. Oleh karena itu, saat ini, kita perlu meminjam energi Yin dan Yang di dunia. Ye Yao menjelaskan secara detail kepada Chu Hen dengan sangat serius. Chu Hen juga mendengarkan dengan sangat serius, dan mengingat setiap kata yang diucapkan pihak lain di dalam hatinya. Segala sesuatu di dunia hidup berdampingan dengan Yin dan Yang. Hanya ketika Yin dan Yang selaras maka segala sesuatu dapat lahir. Oleh karena itu, energi Yin dan Yang di dunia sangatlah besar. Selama digunakan dengan baik, ia masih bisa meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Pada siang hari, energi yang berada pada titik terkuatnya dan dominan. Pada malam hari, energi Yin dominan. Dan saat energi Yin dan Yang paling seimbang adalah saat Yin dan Yang bergantian. Dua periode waktu pergantian siang dan malam, masing-masing, adalah saat fajar di pagi hari dan saat matahari terbenam di sore hari. Jadi, kakak Chu Hen, Anda harus memanfaatkan dua periode waktu ini setiap hari untuk memahami energi Yin dan Yang. Selanjutnya, aku akan mengajarimu cara berkomunikasi dengan pecahan batu Dao Agung ini. Selama kamu memahaminya sesuai dengan metodeku, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Empat jam kemudian. Pertukaran berakhir. Setelah empat jam penuh, setelah mendengarkan semua pengetahuan Ye Yao, Chu Hen tiba-tiba merasakan pencerahan. Makna mendalam dari Grandao Yin dan Yang bisa dikatakan luas dan mendalam. Seolah-olah Chu Hen telah membuka pintu ke pesawat baru, dan wawasannya sekali lagi naik ke tingkat yang baru. Kakak Chu Hen, apakah kamu mengerti segalanya? Ye Yao dengan ringan mengerucutkan bibirnya yang agak kering. Dia bersumpah bahwa ini adalah kata-kata terbanyak yang dia ucapkan sejak dia lahir, dan dia akan mati karena kelelahan. Karena dia takut akan sulit bagi Chu Hen untuk memahami hal baru untuk pertama kalinya, dia menjelaskan setiap aspek dengan sangat rincin. Chu Hen tersenyum, dengan lembut mencubit wajah kecilnya, dan berkata, saya mengerti sebagian besar. Hal semacam ini tergantung pada pemahaman seseorang. Sebenarnya saya hanya memahami sedikit tentang kekuatan Yin dan Yang. Yao kecilku bisa membuka akademi untuk mengajar. Bagaimana kalau aku memberimu posisi dekan? Chu Hen bercanda. Kakak Chu Hen, kamu bercanda lagi denganku. Coba dan lihat apakah kamu dapat berkomunikasi dengan pecahan batu suci ini sesuai dengan metodeku. Baiklah. Chu Hen menghela nafas lega, menyesuaikan kondisinya, lalu mengangguk ke Ye Yao sambil tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di atas pecahan batu dewa setinggi setengah meter. Perasaan hangat datang dari telapak tangan kirinya, namun telapak tangan kanannya merasakan sentuhan dingin. Berdengung. Selanjutnya, gelombang besar energi asal sejati dilepaskan dari telapak tangan Chu Hen dan melonjak menuju pecahan batu dewa. Pada saat berikutnya, pecahan batu dewa dengan cepat menyerap energi asal sejati Chu Hen seperti spons yang menyerap air. Chu Hen tidak bergerak atau mendengar apapun saat dia terus menyalurkan energi ke dalam pecahan batu dewa. Berdengung. Setelah hampir dua jam, pecahan batu dewa tiba-tiba bersinar terang, seperti bintang di surga ke-9, mengeluarkan kilau yang berkilauan. Selanjutnya, pikiran Chu Hen bergetar, dan penglihatannya menjadi terdistorsi dan melamun. Yang lebih aneh lagi adalah Chu Hen merasakan kekuatan yang sangat kuat menarik kesadarannya. Perasaan ini sangat mirip dengan ketika Chu Hen memahami energi Dao dari perpaduan jiwa dan seni bela diri sebelumnya. Namun, ada juga perbedaannya. Selanjutnya, Chu Hen dengan lembut menutup matanya dan menggunakan metode yang diajarkan Ye Yao kepadanya untuk berkomunikasi dengan pecahan batu ilahi menggunakan kesadarannya. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, bas, ruang di sekelilingnya bergetar. Selanjutnya, Chu Hen hanya merasakan kesadarannya tiba-tiba ditarik ke ruang lain. Kesadarannya berubah dari kabur menjadi jernih, dan dia segera menyadari bahwa dia telah memasuki pusaran seperti lubang hitam. Pusaran aneh itu seperti terowongan yang melintasi ruang dan waktu. Aliran cahaya tak berujung terbang di depan mata Chu Hen, terus-menerus memasuki area yang lebih dalam. Suara mendesing. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Chu Hen tampaknya telah melintasi bintang yang jumlahnya tak terbatas untuk waktu yang lama. Di depannya ada lorong terang yang seperti ujung terowongan. Penglihatan Chu Hen tiba-tiba melebar dan membesar tanpa batas, disertai cahaya yang menyelaukan. Chu Hen mendongak dan melihat bahwa di dunia kacau di depannya, sebenarnya ada dua bola cahaya yang mengambang. Yang satu berkulit hitam dan yang lainnya berkulit putih, dan mereka saling mengejar. Udara beriak seperti permukaan air. Ledakan. Gelombang udara kuat yang memadukan warna hitam dan putih menyebar tanpa batas ke segala arah. Segera setelah itu, kedua bola cahaya itu segera berubah menjadi susunan tai chi yang megah. Kekuatan Yin dan Yang yang tak ada habisnya mulai berputar dan berpotongan di dunia tempat Chu Hen berada. 692. Berdengung. Di lembah yang sunyi dan terpencil, lapisan gelombang cahaya beriak di udara. Pola cahaya True Essence yang samar seperti riak di permukaan air, menciptakan gelombang riak yang aneh. Pada saat ini, di area yang luas, seorang pria dan wanita muda terus-menerus menyelesaikan gerakan indah mereka dalam pertempuran. Persimpangan esensi sejati menyebabkan dedaunan di tanah berhamburan, dan energi spiritual menyebar. Keduanya sebenarnya tidak bertarung satu sama lain, melainkan sparing dalam hal bela diri. Angin kencang bertiup dan bercampur secara sembarangan. Aura kedua belah pihak sangat istimewa, galak namun tidak lembut. Di dalam kelembutan, ada kekuatan tersembunyi yang kuat bercampur di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa ada kelembutan di dalam kekerasan, dan kekerasan di dalam kelembutan. Kakak Chuhen, terima telapak tanganku. Pada saat ini, gadis muda berpenampilan lincah itu tersenyum manis, lalu mengulurkan telapak tangannya. Bas, pada saat yang sama, pusaran hitam dan putih berkumpul di tengah telapak tangannya, dan berputar dengan cepat, seperti dua ikan yin dan yang yang saling mengejar. Aura ganas bercampur dengan kekuatan tersembunyi yang mengejutkan. Telapak tangan ini kelihatannya biasa saja, namun kenyataannya mengandung dampak yang seperti arus bawah laut dalam. Menghadapi telapak tangan lawan, alis tampan Chuhen sedikit terangkat, dan dia juga mengangkat telapak tangannya, hanya untuk melihat energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat menyatu ke telapak tangan Chuhen, dan segera berubah menjadi pusaran yin dan yang hitam dan putih. Telapak tangan kosong yin yang Telapak tangan kosong yin yang Titik Ledakan Sesaat kemudian, telapak tangan kedua orang itu bertabrakan, dan bertabrakan secara langsung. Bersamaan dengan ledakan yang sangat membosankan, lapisan gelombang energi hitam dan putih yang melonjak langsung dilepaskan dari telapak tangan kedua orang tersebut. Kekuatan sisa yang kuat menyebar, dan dengan kekuatan menyapu, ia mengguncang semua daun berwarna-warni ke segala arah, dan retakan muncul di tanah. Kakak Chuhen sungguh luar biasa, hanya butuh tiga hari bagimu untuk bisa menggunakan yin yang void palm. Ye Yao menarik telapak tangannya, dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Chuhen juga menarik auranya, dan berkata sambil tersenyum, itu karena kamu mengajariku dengan baik. Bukan itu, hanya saja kakak Chuhen sangat pintar, kemampuan pemahamannya sangat kuat. Mata besar Ye Yao dipenuhi dengan kegembiraan. Sejak kecil, dia selalu menganggap Chuhen sebagai idolanya. Dia selalu mengaguminya di dalam hatinya. Tiga hari yang lalu, Ye Yao memberikan pecahan batu agung dao ilahi miliknya kepada Chuhen. Dia juga memberitahunya secara rincin bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan dao agung yin dan yang di dalam fragment tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, Chuhen sangat menikmati kata-kata Ye Yao. Di satu sisi, Ye Yao sangat perhatian dalam pengajarannya, dan di sisi lain, Chuhen memiliki kemampuan pemahaman yang kuat. Hanya dalam kurun waktu tiga hari, Chuhen sudah mampu mengeksekusi yin yang void palm. Telapak tangan hampa yin yang merupakan kombinasi kekerasan dan kelembutan. Itu adalah serangan gabungan yin dan yang. Energi yang sangat ganas, mampu memecahkan batu dan emas, serta menghancurkan tulang musuh. Energi yin sangat ganas, langsung memasuki organ dalam, dan langsung menghancurkan organ dalam musuh. Sebelumnya di kota Changhai, serangan telapak tangan Ye Yao tidak pernah meleset dari sasarannya. Setiap serangan telapak tangan akan langsung membunuh para ahli dari kamar dagang kian utara. Alasan terbesarnya adalah energi yin yang menyatu dengannya akan langsung menghancurkan organ dalam mereka. Tentu saja, Chuhen masih jauh dari mencapai level itu. Saat ini, Ye Yao hanya menggunakan sekitar 10% dari kekuatannya. Selain itu, Ye Yao memiliki batas garis keturunan tubuh mendalam yin yang. Tubuhnya dapat secara langsung memperoleh energi yin dan yang dalam jumlah besar. Chuhen berbeda. Tubuhnya hanya dapat memadatkan sejumlah kecil energi yin dan yang. Oleh karena itu, kekuatan telapak tangan yin yang yang dieksekusi Chuhen sebelumnya sepenuhnya diekstraksi dari energi spiritual langit dan bumi. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Sebagai perbandingan, Ye Yao lebih mahir dan bisa menggunakannya dengan bebas. Titik Kakak Chuhen, garis keturunanmu tidak dapat memperoleh kekuatan yin dan yang, jadi kamu hanya bisa meminjam kekuatan langit dan bumi. Namun, kekuatan yin dan yang di dunia ini sangat besar. Jika kamu menggunakannya benar, itu tidak akan lebih lemah dari kekuatan yang aku keluarkan. Mata indah Ye Yao diliputi garis lembut samar saat dia berkata dengan lembut. Chuhen menepuk kepala pihak lain dan tertawa. Saya mengerti, Guru Xiao Yao. Karena Anda di sini, saya tidak khawatir tidak akan bisa mempelajarinya. Ye Yao tersenyum tipis. Dia tidak meragukan kemampuan Chuhen. Selama Chuhen memanfaatkan pecahan batu ilahi dao besar dengan baik, dia pasti akan mampu mengendalikan kekuatan yin dan yang dengan sempurna di masa depan. Titik Tiba-tiba, tubuh halus Ye Yao sedikit bergetar, dan wajahnya yang cerah dan cantik menjadi pucat. Jantung Chuhen melonjak, dan dia buru-buru memegang bahunya. Xiao Yao, ada apa? Tangan Ye Yao mengepal saat dia menggigit bibir merahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku baik-baik saja, kakak Chuhen. Apakah efek samping dari pil Heaven Domination sudah berpengaruh? Mata Chuhen menyipit, dan dia segera menyadari apa yang terjadi. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Suara Ye Yao semakin lemah. Dia meraih lengan Chuhen, dan jari-jarinya tanpa sadar mengerahkan kekuatan. Chuhen dapat dengan jelas merasakan bahwa napasnya menjadi cepat, dan aliran darah di tubuhnya jelas melambat. Begitu dia kehilangan dukungan dari Heaven Domination pil, Ye Yao akan mati karena kehabisan garis keturunannya. Chuhen tidak menyangka bahwa pil penghancuran surga akan berlaku hanya dalam beberapa hari. Sepertinya dia harus memberinya pil penghancuran surga. Pada saat ini, kekuatan agung dan mengerikan tiba-tiba menyapu dari luar formasi skylight layar air. Mata Ye Yao sedikit bergetar, dan dia secara naluriah mendorong tangan Chuhen. Dia mengingatkannya dengan suara yang dalam, kakak Chuhen. Mata Chuhen melebar, dan dia langsung mengerti apa maksudnya. Tanpa berkata apa-apa, dia melambaikan tangannya dan rantai hitam yang berat dan dingin keluar. Gemerincing, gemerincing. Seiring dengan suara rantai yang bertabrakan, rantai itu dengan cepat mengikat Ye Yao seperti tanaman merambat. Hanya dalam sekejap mata, Ye Yao telah menjadi sandera Chuhen. Hampir di saat yang bersamaan, sinar pedang yang tiada taraf menebas dengan momentum yang mampu membelah langit. Dalam sekejap, ruang di area di atas Chuhen sepertinya telah terbelah dari tengah. Danau yang dibentuk oleh formasi besar langit tirai air terbelah menjadi dua dan secara paksa dipotong dari tengah. Gemuruh. Ruangan itu mengalami serangkaian getaran dan distorsi, dan pilar cahaya melesat ke segala arah. Hanya dalam sekejap mata, formasi skylight layar air rusak, dan ruang dalam jarak 100 kaki di sekitar Chuhen seperti gelembung yang runtuh. Ribuan pecahan cahaya dan bayangan ilusi terbang antara langit dan bumi. Lingkungan sekitar segera kembali seperti semula lembah. Seiring dengan gelombang udara yang dahsyat, lima atau enam sosok dengan aura kuat tiba-tiba muncul di kehampaan. Aura dingin mereka melonjak menuju Chuhen di bawah, dan mereka seperti binatang buas yang tidak bisa dihentikan. Heh, kamu benar-benar memudahkan kami menemukanmu. Kamu benar-benar tahu cara bersembunyi. Suara kasar dan dingin itu seperti guntur, dan orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya jangkung dan tegap berusia sekitar 30 tahun. Pria itu mengenakan jubah brokat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kemarahan. Dia pertama kali melirik Chuhen, lalu segera mengalihkan pandangannya ke Ye Yao yang berada di sisi lain. Pada saat ini, ekspresi Ye Yao dingin, dan matanya acuh tak acuh. Wajahnya yang sedingin es sepertinya tertutup lapisan es yang tidak akan mencair selama seribu tahun. Tubuhnya diikat oleh rantai besi yang gelap dan berat, dan dia tampak seperti sandera. Siapa kamu? Alis Chuhen menyatu erat, dan jejak cahaya dingin berkedip di matanya. Hah! Pria parubaya itu menunjuk ke arah Chuhen dan berteriak dengan dingin, kamu menangkap salah satu orang kami, dan kamu masih berani bertanya siapa kami. Bunuh dirimu untuk menebus kejahatanmu. Arogan! Benar-benar sombong. Mata Chuhen sedikit menyipit, dan dia menduga orang ini seharusnya menjadi salah satu dari empat pelindung di sisi Sentuyitian. Setelah beberapa hari, orang-orang dari Innocence Valley akhirnya menemukan jalan mereka ke sini. Tak perlu dikatakan lagi, kemampuan Sentuyitian memang tidak bisa dianggap remeh. Untungnya, dia sudah membuat perjanjian dengan Yao kecil sebelumnya. Begitu orang-orang dari Innocence Valley muncul di sini, Chuhen akan menggunakan dia sebagai sandera untuk menipu mereka. Sudut mata Chuhen sedikit menyipit, dan dia berpura-pura dalam posisi serius. Dia melirik Ye Yao, lalu dia tertawa dingin. Heh, bunuh diri itu tindakan orang bodoh. Kenapa kita tidak membahas suatu kondisi? Biarkan aku pergi, dan aku akan melepaskan wanita ini. Kalau tidak. Mendesis. Mendesis. Begitu dia selesai berbicara, tangan Chuhen mengembun, dan kemudian sambaran petir berwarna hitam yang keras langsung meledak secara eksplosif. Itu seperti sambaran petir tajam yang menempel di sisi tenggorokan Ye Yao. Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu kamu memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan kondisi denganku, beruang kekerasan? Pria parubaya itu mencemoh tindakan Chuhen. Namun, meski dia berbicara seperti ini, diam-diam dia merasa gugup di dalam hatinya. Dia sangat menyadari betapa pentingnya Ye Yao bagi mereka. Jika terjadi kecelakaan, semua kepala mereka mungkin akan hilang. Chuhen tersenyum sembrono. Aku tidak peduli apakah kamu beruang kekerasan atau beruang hitam. Jika kamu tidak melepaskanku, maka aku akan menyeret seseorang ke bawah bersamaku hari ini. Karena kalian menemukan tempat ini, wanita ini pasti sangat penting bagimu, bukan? He, aku akan memberimu hitungan ketiga untuk dipertimbangkan. Satu dua. Tiga. Sebelum Chuhen selesai mengucapkan kata, tiga, bayangan yang kuat jatuh dari langit. Itu sangat cepat seperti hantu. He, bocah nakal, kamu terlalu lambat. Suara ganas violen BR tiba-tiba terdengar dari belakang. Apa? Jantung Chuhen berdetak kencang. Matanya menjadi dingin, dan sambaran petir berwarna hitam yang kuat langsung meledak dari telapak tangannya, meledak ke arah Yeyao. Dia merasa seolah ingin menyeret seseorang bersamanya meskipun dia mati. Namun, sebelum energi petir gelap bisa menyerang tubuh Yeyao, kekuatan tinju yang sama menakutkannya dengan gunung dengan ganas menghantam punggung Chuhen. Bang! Sebuah ledakan yang teredam mengagetkan lapisan gelombang udara yang kuat. Seolah-olah dia terkena kekuatan yang luar biasa, tubuh Chuhen membungkuk dan langsung terlempar. Dengan, bang, dia bertabrakan dengan keras dengan tembok gunung di area depannya. Bebatuan beterbangan kemana-mana, debu membubung, dan lebih dari separuh pegunungan runtuh akibat benturan. Chuh! Ekspresi Yeyao berubah. Karena kepeduliannya terhadap Chuhen, dia melupakan situasi saat ini dan tanpa sadar berteriak. 693 Chuh! Melihat Chuhen terlempar karena pukulan Kuang Kiong, Yeyao segera melupakan apa yang sedang terjadi dan tanpa sadar berseru. Meskipun dia hanya mengucapkan satu kata, itu sudah cukup menarik perhatian Kuang Kiong. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke Yeyao. Oh tidak! Yeyao khawatir, dia akan terungkap. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendapat ide dan terjatuh dengan lemah ke tanah. Tubuh halusnya gemetar saat dia menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Melihat ekspresi lemah Yeyao, alis tebal Kuang Kiong terangkat. Dia segera menyadari bahwa efek Heaven Dumpil telah mulai berlaku, dan itu bukanlah sesuatu yang dia katakan. Kuang Kiong segera bergegas ke sisi Yeyao dan meraih rantainya dengan kedua tangannya. Kemudian, seolah-olah dia sedang mematahkan tali biasa, dia memutuskan rantai berat itu dalam dua atau tiga gerakan. Kalian semua, bawa dia dan pergi dulu. Kuang Siong meneriaki ahli lain dari lembah Wuang dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ia, pelindung Kuang Kiong. Mereka buru-buru menyetujuinya. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya keemasan ke arah Yeyao. Saat sinar itu mencapai sisi Yeyao, sinar itu segera berubah menjadi bola cahaya emas. Bola cahaya menyelimuti Yeyao dan dengan cepat mengangkatnya dari tanah, naik ke langit. Sepertinya Yeyao terbungkus dalam damar saat dia dibawa ke mereka oleh ahli lembah Innocence. Mereka berjaga di empat sudut sekitar Yeyao dan membawanya ke langit. Setelah efek samping dari Heaven Dumpil mulai berlaku, itu sangat berbahaya. Jika sesuatu terjadi pada Yeyao di sini, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menanggung akibatnya. Tanpa ragu sedikitpun, mereka mengantar Yeyao pergi secepat mungkin. Yeyao tidak berani melakukan gerakan besar apapun. Dia hanya bisa mengamati kondisi Chou Hen dari sudut matanya. Saat ini, Chou Hen terkubur di tumpukan puing. Tidak ada yang tahu apakah dia terluka atau tidak. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, Yeyao hanya bisa menyimpan kekhawatirannya untuk dirinya sendiri dan tidak berani mengungkapkannya. Di balik tatapan dinginnya, ada kegelisahan yang tiada taraf di dalam hatinya. Kakak Chou Hen, kamu pasti baik-baik saja. Kita akan bertemu lagi di domain surga sunyi kuno. Yeyao berpikir dalam hati. Kekejaman yang gelap muncul di mata Kuang Siong, yang tertinggal saat dia melihat beberapa titik hitam secara bertahap bergerak ke kejauhan di langit. Dia memandang tumpukan puing di depannya dengan jijik. Tubuhnya bergerak dan dia menyerang ke depan seperti harimau ganas. Heh, kamu berani bersikap sombong di hadapanku hanya dengan sedikit kemampuan ini. Bas dengungan. Aura kuat muncul dari tubuh Furious Bear seperti aliran deras. Dia mengepalkan satu tangan, dan cahaya kemasan yang kuat muncul dari ujung tinjunya. Kuang Kiong memiliki sikap yang mengesankan seolah ingin membunuh Chou Hen saat itu juga. Kamu bisa mati sekarang. Desis. Kekuatan tinju yang sombong dan ganas itu seperti seekor naga yang muncul dari laut saat ia menusuk. Gelombang dahsyat melonjak, gunung-gunung runtuh, dan tanah retak. Kekuatan destruktif yang kejam melakukan serangan destruktif. Semua bebatuan dengan berbagai ukuran dihancurkan menjadi bubuk, dan bahkan seluruh dinding gunung pun diledakkan dengan lubang yang sangat besar. Sebagai salah satu dari empat pelindung hebat di sisi Sentuyitian, kekuatan Furious Bear tidak perlu diragukan lagi. Tinjunya menembus kedua sisi gunung, dan itu sungguh mengejutkan. Namun, yang mengejutkan Furious Bear, tidak ada seorang pun di reruntuhan itu. Mungkinkah dia menghancurkan Chou Hen menjadi berkeping-keping? Benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin seseorang yang mampu membunuh Lucuan Feng dari perusahaan perdagangan langit utara bisa menjadi orang biasa? Ledakan. Pada saat berikutnya, kekuatan pedang yang mengejutkan tiba-tiba melanda. Bang, ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan cahaya pedang hitam yang panjangnya hampir seribu meter langsung membelah pegunungan di depan violen Bear menjadi dua, membelahnya menjadi dua. Apa? Ekspresi Furious Bear sedikit berubah. Cahaya pedang hitam memiliki aura mengesankan yang tiada taranya, dan ada tanda-tanda hijau indah yang muncul di dalamnya saat ia menebas ke arah Furious Bear tanpa melambat sedikitpun. Bang. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti serangan dewa, dan menghantam tubuh Furious Bear dengan kekuatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, gunung-gunung berguncang sementara tanah terbelah. Dengan lokasi Furious Bear sebagai pusatnya, gelombang kejut yang mengguncang dunia menyapu sekeliling. Ribuan batu di tanah hancur sedikit demi sedikit dan melesat ke langit. Cahaya pedang yang besar menutupi langit dan bumi, dan langsung meratakan seluruh lembah. Mengaum. Tampaknya ada oman marah dari beruang yang ganas, dan lingkaran gelombang cahaya yang panjangnya ratusan meter muncul darinya. Bersama dengan kekuatan melonjak yang mengguncang langit, hantu beruang kekerasan yang sangat besar benar-benar muncul di area di mana kekuatan kekerasan itu bertabrakan. Di bawah hantu beruang, wajah Furious Bear suram dan pucat saat dia menyapu sekeliling dengan tatapan buas. Bajingan licik, pergilah ke sini. Kekuatan beruang itu menyebabkan langit dan bumi bergetar di hadapannya. Apalagi jika ditipu oleh Chuh Han, menyebabkan Furious Bear menjadi sangat marah. Namun, lingkungan sekitarnya benar-benar kosong di tengah angin puyuh dan bebatuan, dan sosok Chuh Han tidak terlihat. Dia benar-benar melarikan diri. Furious Bear sangat marah. Dia menyerbu ke langit bersama dengan hantu setinggi 300 meter di belakangnya, dan kemudian dia mengayunkan tinjunya ke depan dan meratakan gunung di bawahnya sekali lagi. Anak pengecut, pergilah ke sini. Beruang marah berteriak dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani melancarkan serangan diam-diam padanya, dan itu benar-benar membuatnya marah. Bang! Bang! Banyak gunung dan sungai yang rata menjadi reruntuhan akibat serangan ganas beruang marah, dan gelombang udara yang menutupi langit menyapu langit. Di bawah pemboman yang dahsyat, pepohonan dan hutan berubah menjadi bubuk, gunung dan air terjun mengalir mundur, dan burung serta binatang melarikan diri. Dalam sekejap mata, area seluas lebih dari lima kilometer telah sepenuhnya terbalik. Namun meski begitu, Chuhen tampak seperti menghilang ke udara, dan tidak ada jejak auranya. Mungkinkah dia benar-benar melarikan diri? Mata Furious Bear sedikit menyipit, dan kemudian sosoknya segera melintas ke bagian lain cakrawala. Setelah Furious Bear pergi, area ini kembali ke keadaan tenang. Desir! Hanya dalam waktu sepuluh menit, Furious Bear kembali sekali lagi, dan dia menyapu sekeliling sebelum dia bergumam dengan suara rendah. Aneh, kecepatannya tidak secepat itu, kan? Furious Bear tetap di tempatnya selama beberapa saat sebelum dia pergi sekali lagi. Setelah sekitar sepuluh menit, Furious Bear kembali untuk kedua kalinya. Dia tidak memperhatikan Chen Xi, lalu dia pergi. Setelah itu, Furious Bear berulang kali kembali sebanyak lima kali, dan waktu yang dia perlukan untuk kembali setiap kali lebih lama dari sebelumnya. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Chuhen di hamparan reruntuhan ini dari awal hingga akhir. Bajingan terkutuk itu. Niat membunuh muncul di mata Furious Bear saat dia mengutuk dengan suara rendah, dan kemudian dia berubah menjadi aliran cahaya yang menghilang di Cakrawala menuju ke arah yang ditinggalkan Ye Yao dan yang lainnya. Setelah sekitar sepuluh menit waktu. Bang! Sesosok muda terbang keluar dari tumpukan puing. Beruang terkutuk itu akhirnya pergi. Chuhen menyipitkan matanya sedikit, dan ada sedikit rasa dingin di antara alisnya. Sosoknya sedikit acak-acakan, dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Furious Bear jauh lebih kuat dari Lucuan Feng, dan pukulan sebelumnya memang menyebabkan cedera pada tingkat tertentu pada Chuhen. Chuhen menundukkan kepalanya dan melihat mutiara bercahaya biru tua di tangannya. Ini adalah mutiara penyembunyi aura yang dapat menyembunyikan aura seseorang, dan merupakan salah satu harta karun Lucuan Feng. Hari itu, ketika Huaxue sedang mengobrak abrik obat penawar bubuk pemisahan jiwa, dia secara tidak sengaja menemukannya. Kematian Lucuan Feng sebenarnya menguntungkannya. Pada saat-saat kritis, barang-barang lain-lain itu masih berguna. Namun, setelah kejadian ini, Chuhen juga menjadi lebih berhati-hati. Benar saja, penduduk Innocence Valley tidak mudah untuk dihadapi. Furious Bear menipu lima kali berturut-turut sebelum menyerah. Untungnya, Chuhen bisa tetap tenang. Jika itu orang lain, mereka akan ditipu oleh Furious Bear paling banyak tiga kali. Melihat cakrawala yang jauh, Chuhen mengepalkan tinjunya, dan matanya melonjak karena tekat. Yau kecil, kamu harus berhati-hati. Kita akan bertemu lagi di wilayah surga Sunyi Kuno. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah padamu. Cahaya seperti bintang yang menyilaukan bersinar dari mata Chuhen. 694. Yau kecil, kamu harus berhati-hati. Kita akan bertemu lagi di wilayah surga Tandus Kuno. Tidak peduli apa, kakak Chuhen tidak akan meninggalkanmu. Dua lampu seperti bintang menyala di mata Chuhen. Saat ini, Lembah Wuwang adalah monster yang tidak dapat diatasi baginya. Tapi suatu hari nanti, aku, Chuhen, pasti akan mengambil tindakan dan mendapatkan keadilan untuk Yeyao. Chuhen mengerutkan kening saat dia melihat ke arah menghilangnya orang-orang dari Lembah Wuwang. Dia mengepalkan tangannya, dan mutiara penyembunyi aura berwarna biru tua di telapak tangannya berubah bentuk. Segera, sosok Chuhen bergerak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menembak. Hutan dan pegunungan yang luas diselimuti kabut ilusi. Gunung dan sungai yang begelombang seperti naga purba yang menari naik turun. Di dunia ini, manusia dan binatang selalu hidup berdampingan. Tidak ada keraguan bahwa hutan terpencil ini adalah surga bagi binatang iblis. Mengaum. Mengaum. Segala macam raungan mengejutkan bergema di kedalaman hutan. Chuhen, yang telah tiba di tempat ini, mau tidak mau memperlambat langkahnya. Di tempat ini, dia akan bertemu dengan beberapa binatang mengerikan yang kuat setiap beberapa ribu meter. Namun, Chuhen memiliki mutiara penyembunyi aura di tubuhnya. Kecuali jika itu adalah bisking tingkat tinggi, tidak ada yang bisa menemukan Chuhen, tamu tak diundang. Di sisi lain, binatang iblis tidak akan memiliki terlalu banyak tabu atau ketakutan di sini. Chuhen samar-samar bisa merasakan beberapa aura kuat dan kejam di dekatnya. Berdengung. Riak samar polaki melintas, dan seribu buah binatang dengan garis emas di sekitarnya muncul di telapak tangan Chuhen. Alasan mengapa Chuhen datang ke sini adalah untuk memilih makhluk panggilan. Harta karun seperti diagram pertempuran segudang binatang berputar, dia harus memanfaatkannya dengan baik. Tidak perlu meragukan kekuatan tempur dari monster mengerikan. Selain itu, sekelompok binatang mengerikan akan berkumpul dan bertindak sebagai mitra tempur seseorang. Memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat orang bersemangat. Suara mendesing. Tubuh Chuhen melintas dan mendarat di padang rumput yang luas. Matanya menjadi dingin. Kemudian, segumpal kekuatan inti sejati dilepaskan dari telapak tangannya dan bergegas menuju buah seribu binatang di tangannya. Dalam sekejap, buah seribu binatang berkembang dengan helayan cahaya lembut. Untayan cahaya ini seperti benang halus dan dicampur dengan energi inti sejati Chuhen. Dengan jentikan telapak tangannya, buah seribu binatang mendarat dengan ringan di tanah. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Dia melihat buah seribu binatang yang mendarat di tanah telah berubah menjadi segumpal cairan roh dan menyatu ke dalam tanah. Sama seperti Chuhen yang bingung di dalam hatinya, tempat di mana gumpalan cairan roh menghilang sebenarnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tunas itu tumbuh dengan cepat, dan dalam sekejap mata, ia telah menjadi tanaman aneh setinggi 30 cm. Ada kuncup di bagian atas tanaman. Kuncup bunga perlahan mekar, dan buah emas berkilau dan bening muncul di depan mata Chuhen. Jadi begitu. Mata Chuhen berbinar, dan hatinya dipenuhi hal-hal baru. Ternyata setelah buah seribu binatang ini bersentuhan dengan tanah, otomatis akan mengemas dirinya, dan memancarkan pesona yang aneh dan memikat mata. Seluruh tanaman memancarkan cahaya lembut, dahan dan daunnya bergoyang mengikuti angin, seperti penari yang mempesona. Apalagi buah emas di bagian atas kuncup bunga mengeluarkan wangi yang meresap ke dalam hati dan limpa. Wawangian ini memiliki daya tarik yang hampir tak tertahankan bagi binatang iblis. Chuhen melirik ke sekeliling, dan tidak tinggal lama di tempat yang sama. Sebaliknya, dia langsung terbang menuju bagian pegunungan yang lebih dalam. Meskipun buah seribu binatang memiliki daya tarik yang besar terhadap binatang iblis, pada saat yang sama, keberadaan tingkat kaisar binatang tidak lebih lemah dari kewaspadaan manusia. Jika buah seribu binatang dikirim ke mulut pihak lain secara langsung, mereka tidak akan memakannya sama sekali. Oleh karena itu, cara terbaik adalah meninggalkan buah seribu binatang di sini dan membiarkan binatang iblis mengambil umpan dengan sukarela. Sedangkan sisanya, Chuhen tidak peduli. Dengan kata lain, ada kemungkinan dan keberuntungan yang tinggi dalam menggunakan buah seribu binatang. Jika keberuntungannya bagus, mereka mungkin akan bertemu dengan bis emperor yang kurang waspada atau lebih rakus. Jika nasibnya buruk, kaisar binatang lainnya tidak akan tertipu, atau binatang iblis biasa lainnya akan selangkah lebih maju dari mereka. Bahkan ada kemungkinan dimakan oleh beberapa kucing gunung dan rubah. Ini semua pernah terjadi sebelumnya di negara bagian Victoria East. Namun, bagi Chuhen, faktor-faktor tersebut sepertinya tidak perlu dipertimbangkan. Alasannya sangat sederhana. Dia memiliki lebih dari 600 ribu buah binatang. Jumlah ini pasti akan menakut-nakuti beberapa orang hingga mati. Sebelumnya di Winsuaring Origin, Chuhen menggunakan teknik abadi terbang satu pedang untuk merebut 10 ribu buah binatang. Jumlah 10 ribu buah binatang yang dia kumpulkan lebih banyak dari jumlah yang lain. Saat itu di kota Changhai, Hua Suedan yang lainnya menduga bahwa Chuhen kemungkinan besar memperoleh 300 ribu buah binatang. Menurut mereka, angka tersebut tergolong tinggi. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka hanya memikirkan setengah dari apa yang telah diperoleh Chuhen. 600 ribu buah buas, menurut evaluasi kamar dagang Gan Utara terhadap 50 juta batu kristal primordial tingkat atas, berarti 30 miliar. Hasilnya, dalam lelang menara Chang Utara, kepercayaan diri Chuhen sangat besar. Saat itu, tatanan hitam dan kuning langit dan bumi hanya dijual dengan harga setinggi 8 miliar. Dengan aset Chuhen, dia bisa dengan mudah mendapatkan 3 perintah langit dan bumi hitam dan kuning. Tentu saja, di mata Chuhen, 8 miliar batu kristal primordial kelas atas untuk membeli tatanan hitam dan kuning langit dan bumi adalah sia-sia belaka. Selain 3 perintah hitam dan kuning langit dan bumi yang diberikan oleh Ye Yao, Chuhen memiliki 5. Hanya 1 perintah surga yang tersisa sebelum dia dapat mencapai kesuksesan besar. Selain banyak harta yang dia peroleh dari Lucuan Feng dan yang lainnya, dia juga bisa membentuk jumlah yang sangat besar. Karena dia punya begitu banyak keripik, hanya orang bodoh yang akan menggunakan seribu buah binatang untuk berdagang. Segera, Chuhen mulai menyianyikan buah seribu binatang tanpa hambatan. Dia terus-menerus melemparkan seribu buah binatang di tangannya ke berbagai area di pegunungan Guanbau. Anak sungai, jurang, tebing, gua, kolam dalam, rawa, del. Sosok Chuhen muncul di setiap tempat di mana binatang iblis berkeliaran. Satu demi satu, buah seribu binatang berakar dan dengan cepat tumbuh menjadi bunga dan tanaman aneh yang mempesona. Dari pagi hingga malam, Chuhen tidak berhenti sejenak. Dia berkeliaran di sekitar pegunungan yang luas dan tak berujung dan menyebarkan jaringnya ke wilayah yang luas. Ia tidak percaya bahwa ia tidak akan mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Saat buah seribu binatang berjatuhan di seluruh pegunungan binatang iblis, hal itu menyebabkan pegunungan yang awalnya berbahaya menjadi semakin gelisah. Raungan binatang iblis yang bertarung dan membunuh terdengar dari segala arah. Jelas sekali, binatang iblis itu terlibat dalam pertempuran sengit demi buah seribu binatang. Fiu! Aku sangat lelah. Ini sudah cukup. Chuhen menghela nafas lega dan senyum santai muncul di wajahnya. Setelah seharian bekerja keras, total 400 buah wanshu telah tersebar. Jaring ini sangat besar. Dia menyimpan sisa 200 ribu buah-buah sebagai cadangan. Lagi pula, negara bagian timur kemenangan sangatlah luas dan terdapat banyak barisan pegunungan yang dipenuhi monster. Di setiap pegunungan, monster di puncak rantai makanan berbentuk seperti piramida. Semakin kuat monsternya, semakin sedikit jumlahnya. Jika saatnya tiba, dia bisa mencoba tempat lain. Ini akan jauh lebih baik daripada hanya fokus pada satu tempat saja. Selanjutnya, aku hanya perlu menunggumu mengambil umpannya. 695. Memekik. Teriakan elang yang nyaring dan jelas menembus langit. Ini adalah kawasan yang dijaga ketat. Pegunungan di kejauhan mengelilingi lembah, membentuk penghalang alami yang sangat besar. Kabut spiritual masih melekat di dekatnya. Indan yang redup, gunung dan sungai saling terkait. Keindahan alam dunia seakan menyatu menjadi satu. Ini adalah lembah besar dengan medan terjal. Pemandangan di lembah itu indah. Itu dipenuhi dengan kisurgawi yang padat. Ada istana batu giok di dalam lembah, dan pavilion batu giok di luar lembah. Elang yang megah melebarkan sayapnya dan membubung di angkasa, seolah-olah mereka adalah penjaga setia dunia ini. Di pintu masuk lembah, ada sebuah tablet batu raksasa yang tingginya lebih dari seratus sang. Tiga kata besar terukir di loh batu, lembah wuang. Sebagai salah satu dari sepuluh pusat kekuatan di prefektur Victoria Dong, Innocence Valley memiliki posisi yang tidak dapat diatasi di hati banyak orang. Selama ratusan tahun, tidak ada yang berani menyerbu tempat ini. Suara mendesing. Pada saat itu, beberapa sosok dengan aura kuat terbang dengan cepat menuju lembah wuang dari kehampaan. Orang-orang ini memiliki ekspresi dingin dan mata mereka tajam. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa mereka bukanlah orang biasa. Di tengah-tengah mereka ada seorang gadis muda yang berusia kurang dari dua puluh tahun. Gadis muda itu berdiri dalam lingkaran cahaya emas. Matanya yang acu-ta'acu tampak agak kaku. Memekik. Pada saat ini, seruan elang yang nyaring terdengar di langit di atas lembah Innocence. Kemudian, selusin penjaga yang tampak galak terbang untuk menyambut mereka. Pelindung Kuang Siong, kamu kembali. Kata penjaga paru bayat terkemuka dengan hormat. Kuang Siong mengibaskan lengan bajunya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah Tuan Muda sudah kembali? Pelindung, Tuan Muda telah lama menunggu di pavilion gosurgawi. Dia menginstruksikan kami untuk membawa nonayu menemuinya segera setelah Anda kembali. Baiklah. Kuang Siong tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia memimpin beberapa orang di belakangnya lebih jauh ke dalam lembah. Pavilion Gosurgawi Ini adalah pavilion yang diberi nama sesuai nama Tuan Muda Innocence Valley, Sentu Yitian. Pavilion ini megah dan megah. Tingginya lebih dari 300 meter, dan dibangun di puncak gunung. Dari kejauhan tampak seperti pavilion di langit. Berdiri di atasnya, seseorang akan merasa seolah-olah sedang berdiri di puncak, memandang ke bawah ke semua gunung lainnya. Pertahanan pavilion Heavenly Go tidak terlihat terlalu ketat. Bahkan bisa dikatakan tidak ada hambatan. Tidak ada satupun penjaga yang terlihat di luar pavilion megah. Ini memberi orang perasaan bahwa itu tidak terlalu penting. Namun kenyataannya tidak demikian. Di seluruh lembah Innocence, selain tempat tinggal Master Lembah, Sentu Changkong, pavilion Gosurgawi memiliki keamanan paling ketat. Semua orang di negara bagian Victory istahu bahwa Sentu Yitian memiliki empat pelindung di bawahnya. Selain alasan khusus, keempat pelindung tersebut bisa dikatakan tidak pernah meninggalkan sisi Sentu Yitian, dan Kuang Siong adalah salah satunya. Pintu pavilion Heavenly Go terbuka lebar. Kuang Kiong memimpin kerumunan itu ke pavilion. Tuan Muda, bawahan Anda, beruang marah, datang untuk melapor. Saat Kuang Siong melangkah ke pavilion Gosurgawi, dia berlutut dengan satu kaki, menunjukkan ekspresi hormat. Para penjaga di belakangnya juga berlutut di tanah dengan hormat. Hanya Yeyao yang berdiri di sana dengan tatapan acuh-ta'acuh. Tubuhnya mengeluarkan hawa dingin seperti bila es, mengeluarkan aura berbahaya. Interior pavilion bisa dikatakan sangat mewah. Itu sangat megah dan megah. Bahkan lantainya dilapisi dengan emas dan kayu yang berharga. Pemandangan mewah seperti itu bahkan bisa membuat istana kerajaan dari dinasti berada di luar menjadi debu. Tiga orang berdiri di kedua sisi aula. Mereka adalah dua pria dan satu wanita. Ketiga orang ini mengeluarkan aura yang tidak lebih lemah dari aura Kuang Siong. Mereka tidak lain adalah tiga penjaga sentu yitian lainnya, Sieleng, Sue Chen, dan Azures Nake. Azures Nake adalah satu-satunya perempuan di antara empat pelindung. Namun, dialah yang paling ditakuti. Penampilannya tidak buruk, tapi dia mengeluarkan kesan yang sangat berbahaya. Jubah hijaunya memikat, riasannya tebal dan mencolok. Dia menatap dingin ke arah Ye Yao, yang berdiri di belakang Furious Bear, dengan sedikit keceriaan di matanya. Di bagian atas aula, ada tirai tipis. Melalui tirai, samar-samar terlihat tempat tidur dan kursi yang besar dan mewah. Sesekali, tawa centil seorang wanita muda terdengar dari balik tirai. U R, kemarilah. Suara laki-laki yang acu tak acu dan magnetis terdengar dari balik tirai. Mata Kuang Siong dan yang lainnya di aula bergetar, dan mereka mengungkapkan rasa hormat yang mendalam dari lubuk hati mereka. Selanjutnya, Ye Yao, yang berdiri di belakang Kuang Siong, perlahan berjalan ke depan dan berlutut di luar tirai. Dia berbicara dengan suara tanpa emosi. U R menyapa Tuan. U R. Ini adalah nama baru yang diberikan Sentu Yi Tian kepada Ye Yao setelah dia menggunakan bubuk pemisah jiwa untuk mengendalikannya. Segera setelah itu, pedang berwarna merah menyala terentang dari celah tirai dan perlahan membuka tirai. Pedang itu seluruhnya berwarna merah kristal, seolah-olah terbuat dari kristal merah menyala. Jika Kuhen ada di sini, dia pasti akan mengenali pedang ini. Ini adalah item pertama yang dilelang oleh kelompok pedagang Kian Utara, pedang api. Saat tirai dibuka, wajah muda yang sangat tampan muncul di depan mata semua orang. Sentu Yi Tian duduk di kursi lebar dengan senyum lucu di wajahnya. Dua wanita centil, yang pakaiannya tidak bersaing satu sama lain, menempel erat pada Sentu Yi Tian. Mereka tampak senang telah dimanjakan. Harus dikatakan bahwa Sentu Yi Tian adalah pria yang sangat menawan. Terlepas dari penampilannya yang luar biasa, budidayanya juga telah mencapai peringkat ketujuh alam mendalam bumi. Bahkan di negara bagian timur yang menang, dia adalah sosok yang terkenal. Tentu saja semua orang tahu bahwa Sentu Yi Tian jelas bukan orang yang baik. Senyuman Sembrono muncul di wajahnya saat dia mengulurkan pedang api di tangannya ke arah Ye Yao. Dia dengan lembut menempelkan ujung pedang ke dagunya dan perlahan mengangkat wajahnya. Yuer, ku dengar kamu terluka. Nada bicara Sentu Yi Tian membawa sedikit rasa jijik. Dari matanya, terlihat bahwa dia sangat menghargai Ye Yao. Namun, itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya, Ye Yao menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak ada sedikitpun emosi di matanya. Lucuan Feng itu benar-benar berani. Sayang sekali dia sudah mati. Kalau tidak, aku akan menangkapnya dan membunuhnya sebagai permintaan maaf padamu. Sentu Yi Tian berkata dengan acuh tak acuh. Dia dengan santai menarik pedang api dan duduk tegak. Katakan padaku, berapa banyak token kuning mistik langit dan bumi yang kamu dapatkan. Mohon maafkan saya, guru. Tiga token kuning mistik langit dan bumi yang Yuer proles semuanya dicuri. Oh. Sentu Yi Tian sedikit terkejut saat mendengar ini, tapi sepertinya emosinya tidak banyak berubah. Dicuri. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Furious Bear dan yang lainnya yang masih berlutut di depannya. Guardian Furious Bear, kamu tidak membunuh orang yang membawa Yuer pergi. Saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik. Tolong hukum saya, Tuan Muda. Dibandingkan dengan ketidakpedulian Ye Yao, Furious Bear benar-benar takut pada Sentu Yi Tian. Dia berkata dengan penuh hormat, Bajingan itu sangat licik. Aku ceroboh dan membiarkannya melarikan diri. Awalnya aku ingin membunuhnya sebelum kembali ke Innocence Valley. Namun, efek samping dari pil senja surga milik Nona Yu akan segera berlaku. Aku saya khawatir ada yang tidak beres. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, saya memutuskan untuk mengantar Nona Yu kembali terlebih dahulu. Jangan khawatir, Tuan Muda. Aku akan segera kembali ke Azure City dan membunuh sombong itu. Alis tampan Sentu Yi Tian terangkat sedikit saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh, ceritakan padaku tentang situasinya saat itu. Iya, Tuan Muda. Furious Bear segera memberitahu Sentu Yi Tian semua yang terjadi setelah dia menemukan Cu Hen dan Ye Yao secara detail. Tentu saja, dia tidak bisa menghindari penambahan detail pada ceritanya. Dia mengutuk Cu Hen karena licik dan mengatakan dia membiarkan Cu Hen pergi hanya karena dia takut Yuer akan membuat kesalahan dalam perjalanan kembali ke Innocence Valley. Setelah mendengarkan cerita Furious Bear, wanita berpakaian hijau, King Si, yang duduk di sisi kiri aula, mencibir dengan cicik. Huff, sungguh hal yang tidak berguna. Kamu, Furious Bear mengerutkan kening saat jejak kemarahan muncul di wajahnya. King dia tersenyum dingin. Bahkan orang idiot pun akan tahu orang itu pasti bersembunyi di bawah reruntuhan. Kamu hanya perlu mengelabui dia beberapa kali lagi dan kamu pasti bisa mengelabuinya. Seperti yang diharapkan, seseorang dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik memiliki kemampuan yang sangat baik. Pemikiran sederhana. Wanita Bao, beruang marah mengutup dalam hati. Jika dia tidak berlutut, dia pasti sudah mengutupnya sejak lama. Sentu Yi Tian adalah orang yang temperamental. Pada saat ini, Furious Bear tidak berani mengatakan apapun. Namun, Sentu Yi Tian sepertinya tidak keberatan. Seolah-olah dia tidak peduli dengan hilangnya Orde Kuning Mistis Langit dan Bumi. Tatapannya kembali ke Ye Yao, dan matanya menunjukkan bekas cahaya obor. Yuer, aku ingin tahu kenapa dia tidak membunuhmu. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua orang di aulah memandang Ye Yao dengan curiga. Memang benar, karena tujuan orang itu adalah Orde Kuning Mistis Langit dan Bumi, dia telah menyelesaikan tujuannya saat dia mengambil kendali atas Ye Yao. Mengapa dia membawa beban seperti dia untuk melarikan diri? Dia tidak hanya bertemu dengan orang-orang dari kota Changhai, tetapi dia bahkan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik dari Innocence Valley dan hampir kehilangan nyawanya. Namun, dari awal hingga akhir, ekspresi Ye Yao tidak berubah sama sekali. Dia menjawab tanpa tergesa-gesa, dia ingin mendapatkan metode untuk mengendalikan energi Yin dan Yang dari saya. Lalu, pecahan batu dao ilahi yang kuberikan padamu telah direnggut juga. Ya, jawab Ye Yao. Ketika Sentu Yi Tian mendengar ini, dia mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Jelas sekali bahwa pecahan batu dao ilahi jauh lebih penting daripada tiga orde kuning mistik langit dan bumi. Furious Bear menjadi semakin panik saat melihat ini. Tuan Muda, jika saya tahu barang sepenting itu telah direnggut, saya tidak akan membiarkan orang itu pergi meskipun saya harus mati. Tolong beri saya kesempatan, Tuan Muda. Aku akan membawa kepalanya, pecahan batu dao ilahi, dan orde kuning mistik langit dan bumi kembali. Huff, kalau saja orang itu bisa lolos dari bawah hidungmu, apalagi sekarang kamu berada di dua tempat berbeda. Wanita berpakaian hijau bernama King Si mencibir lagi. Dua penjaga lainnya, Si Eleng dan Sue Chen, juga memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Selain rasa kaget, keraguan di hati setiap orang menghilang satu demi satu. Masuk akal mengapa orang itu menyelamatkan nyawa Ye Yao demi metode mengendalikan energi Yin dan Yang. Bagaimanapun, Ye Yao telah membunuh lusinan pembangkit tenaga listrik dari perusahaan perdagangan Kian Utara di kota Changhai hanya dengan tarian langit yang membungkus bulan, seribu ilusi. Tidak banyak orang yang tidak tergoda oleh teknik bela diri absolut yang begitu kuat. Suasana di aula jelas menjadi sunyi. Meskipun Ye Yao telah memikirkan alasan sebelum datang ke sini untuk berpura-pura dikendalikan oleh bubuk pemisah jiwa, dia tidak seratus persen yakin bahwa dia bisa menipu Sentuyitian. Ye Yao berpikir dalam hati bahwa jika Sentuyitian mengetahuinya, dia akan segera bunuh diri. Dia tidak bisa membiarkan Chuhen mengetahuinya dan mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke Innocence Valley untuk menyelamatkannya. 696 Suasana di aula itu sungguh husyuk dan tegang. Ekspresi Ye Yao acu-ta'acu dan tatapannya sedingin es saat dia berlutut di tempat. Dia seperti bongkahan es yang tidak akan mencair selama seribu tahun. Tidak peduli apa yang diminta Sentuyitian, ekspresinya tetap sama. Dia tidak tampak senang atau marah sama sekali. Sentuyitian memegang pedang api di tangannya saat dia duduk di tepi tempat tidur. Tatapannya dipenuhi dengan ketertarikan saat dia menatap wajah Ye Yao yang lembut dan cerah. Dia sepertinya ingin melihat perubahan emosi khusus di wajahnya. Alasan orang itu membawa Ye Yao pergi adalah demi token kuning langit dan bumi, dan dia tidak membunuhnya karena dia ingin mendapatkan teknik ampuh untuk mengendalikan energi Yin Yang. Alasan ini memang sempurna. Setelah sekitar 10 detik, seulas senyuman jahat muncul di sudut mulut Sentuyitian, dan sedikit kelembutan muncul di matanya. Haha, Yuer, kamu benar-benar membuatku mencintai dan membencimu secara bersamaan. Anda bahkan kehilangan sesuatu yang sama pentingnya dengan fragment batu dewa. Tapi itu tidak masalah, selama kamu baik-baik saja. Begitu dia mengatakan ini, Kuang Xiong tidak bisa menahan nafas lega. Sepertinya Sentuyitian tidak terlalu marah. Selama Sentuyitian tidak marah, konsekuensinya tidak akan terlalu parah. Ye Yao masih setenang boneka, tapi hatinya akhirnya tenang. Sentuyitian sangat yakin dengan efek dari bubuk pemisah jiwa pada akhirnya, dan dia tidak mencurigai Ye Yao pada akhirnya. King Er. Tatapan Sentuyitian sedikit terangkat saat dia memanggil dengan ringan. Tuan Muda. Wanita berpakaian hijau di dekatnya, King Xi, berjalan perlahan. Langkah kakinya sangat lembut, dan dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat menginjak lantai. Sentuyitian berkata, beri dia pil penghancur surga. Ya. King Xi mengangkat alisnya sedikit, lalu dia membalik telapak tangannya, menyebabkan dua pil aneh muncul di tangannya. Yang satu berwarna merah tua, dan menyelaukan seolah-olah berlumuran darah kering. Itu adalah pil kutukan surga. Yang lainnya berwarna hijau tua, dan ukurannya hanya setengah dari pil kutukan surga. Samar-samar memancarkan seuntai aroma aneh yang memikat jiwa seseorang. Semua orang di aula menyadari bahwa pil obat berwarna hijau tua adalah bubuk pemisahan jiwa. Tuan Muda, saya pikir ada kebutuhan untuk menambahkan satu lagi bubuk pelepas jiwa. Bagaimana menurut Anda? Green Snugget tertawa dengan suara yang aneh dan menawan. Harus dikatakan bahwa hati wanita ini persis seperti namanya, terutama kejam. Semua orang di lembah huang tahu bahwa satu bubuk pemisah jiwa sudah cukup untuk mengendalikan kesadaran seseorang. Jika digunakan terlalu banyak akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tubuh manusia. Namun, semua orang tahu niat Green Snugget. Meskipun Ye Yao tampaknya tidak memiliki sesuatu yang mencurigakan pada dirinya, dia tetap ingin aman. Sentu Yi Tian tersenyum, mengangkat tangannya, dan berkata, Yuer, makan semuanya. Iya Tuhan. Ye Yao mengambil bubuk perpisahan jiwa dan pil kesulitan surga dari tangan ular hijau itu tanpa ragu-ragu. Dia juga memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu dan menelannya di depan semua orang. Melihat dia melakukannya begitu cepat, jejak raguan terakhir di hati semua orang menghilang. Namun, Ye Yao diam-diam bersuka cita. Untungnya, Saudara Chuhin memberi saya penawar bubuk pemisah jiwa dua kali. Sekarang saya punya perlawanan, saya tidak perlu takut dikendalikan lagi. Kalian berdua, masuk. Sentu Yitian berkata dengan acuh-ta'acuh. Begitu dia selesai berbicara, dua pelayan muda masuk dari luar. Salam, Tuan Muda. Salam, Tuan Muda. Kalian berdua, ajak Yuer beristirahat. Kalian harus berada di sisinya setiap hari. Jika terjadi sesuatu padanya, kalian berdua akan dipenggal. Suara Sentu Yitian sangat acuh-ta'acuh dan terdengar sangat lembut. Namun, semua orang tahu bahwa perkataannya tidak ada hubungannya dengan apakah nada suaranya baik atau buruk. Bahkan keempat pengawalnya pun tidak berani menebak dengan santai apa yang dipikirkannya. Seperti kata pepatah, menemani penguasa ibarat menemani harimau. Sentu Yitian jelas lebih menakutkan daripada harimau. Hal terbaik dan satu-satunya yang harus dilakukan adalah melakukan apa yang dia katakan. Iya, tuan muda. Kedua pelayan itu berjanji dengan sungguh-sungguh. Sentu Yitian memandang Ye Yao lagi dan berkata, Yuer, wilayah surga sunyi kuno akan terbuka dalam beberapa bulan. Kamu tidak perlu keluar selama periode waktu ini. Berkonsentrasilah pada budidaya, dan kamu hanya perlu melakukannya terus perkuat garis keturunanmu. Iya, kamu bisa pergi bersama mereka. Iya tuan. Setelah itu, Ye Yao berdiri dan berjalan keluar pintu tanpa mengedipkan mata. Kedua pelayan itu buru-buru mengikuti di belakangnya. Dalam beberapa bulan ke depan, mereka akan berjaga di luar kamar Ye Yao setiap saat. Kemanapun Ye Yao pergi, mereka akan mengikutinya. Jadi, mungkin masih ada variabel dalam situasi Ye Yao, dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan semua usahanya sebelumnya sia-sia. Namun, Ye Yao tahu betul bahwa tidak peduli betapa sulitnya jalan di depan Demi Chuhen dan dirinya sendiri, dia harus melanjutkan dengan hati-hati. Setelah Ye Yao pergi, tatapan semua orang tertuju pada Kuang Siong. Waliku Kuang Siong, aku tidak terlalu puas dengan caramu menyelesaikan misi kali ini. Suara Sentuyitian yang terdengar seperti hakim membuat tubuh Kuang Siong gemetar. Dia bersujud di tanah dan berkata, bawahan ini bersedia menerima semua hukuman Tuan Muda. Karena kamu membawa Yuer kembali dengan selamat, aku tidak akan menghukummu. Terima kasih, Tuan Muda. Kuang Siong diam-diam senang, lalu dia berkata, bawahan ini akan berangkat sekarang juga untuk membunuh bajingan itu. Tidak perlu. Sentuyitian sebenarnya menolak, lalu dia perlahan berdiri. Sosoknya yang langsing dan wajahnya yang tampan memancarkan aura bawaan yang luhur dan bermartabat. Semut belaka tidak layak mendapat perhatian Tuan Muda ini. Belum terlambat untuk menghadapinya setelah kita tiba di wilayah surga Sunyi Kuno. Tinggal kurang dari setengah tahun lagi, jadi kalian berempat harus menyesuaikan diri. Dirimu sendiri, kita harus menyelesaikan perjalanan ke wilayah surga Sunyi Kuno ini, dan kita sama sekali tidak boleh membuat kesalahan apapun. Berdengung. Dalam sekejap, aura yang kuat dan bermartabat muncul dari tubuh Sentuyitian. Matanya melonjak dengan semangat yang kuat. Menggabungkan Yin dan Yang, meraih kekayaan. Tubuh Suci Tai Chi. Sentuyitian memegang pedang api perpisahan di tangannya, dan dibawa auranya yang luar biasa, pedang itu menunjukkan ketajaman yang tak tertandingi. Di luar kota Changhai, di pegunungan Guang Bao Demon Beast, fajar baru saja tiba. Awan keberuntungan emas yang megah menyelimuti pegunungan Demon Beast yang luas dan tak berujung dalam cahaya suci senja. Selama beberapa hari terakhir, seluruh pegunungan telah terguncang hebat berulang kali. Puluhan ribu binatang bertarung dan membunuh satu sama lain, dan setiap wilayah dipenuhi dengan pertempuran sengit. Baru kemarin malam keadaan berangsur-angsur menjadi tenang. Angin pagi bertiup, mengibarkan rambut dan pakaian hitam pemuda itu. Di tepi tebing, Chu Hen perlahan membuka matanya dan terbangun dari kultivasinya. Cahaya pagi mewarnai langit, dan membuat wajah tampannya bersinar dengan warna kemasan samar. Chu Hen memandang matahari terbit dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk menarik jaring. Desir Segera setelah itu, Chu Hen melangkah ke udara dan terbang langsung menuju kedalaman pegunungan Demon Beast. Dia telah menyebarkan 400 ribu buah binatang berturut-turut. Panen seperti apa yang akan dia dapatkan? Hati Chu Hen dipenuhi dengan antisipasi, tapi dia juga sedikit gelisah. Lagi pula, tidak ada yang bisa memberikan kemungkinan pasti. Namun, dari suara binatang buas yang bertarung akhir-akhir ini, sepertinya cukup intens. Tidak mungkin dia bahkan tidak bisa menipu Beast King. Setelah beberapa saat, Chu Hen tiba di puncak bukit. Di sekitar bukit itu terdapat padang rumput luas yang terbentang sejauh mata memandang. Di kejauhan, terlihat gajah setinggi beberapa puluh meter dengan santai sedang minum air di tepi sungai. Chu Hen berdiri di tempat tinggi dan melihat area luas di depannya. Kemudian, matanya menjadi dingin, dan aura Yuan sejati yang sangat kuat meledak sepenuhnya dari tubuhnya. Ledakan. Yuan sejati yang kuat menyebar seperti semburan air, menyapu segala arah tanpa henti. Chu Hen melepaskan auranya hampir tanpa syarat apapun. Dalam sekejap, area dalam radius puluhan mil secara bertahap menimbulkan kegelisahan yang tidak jelas. Mengaum. Mengaum. Yang terjadi selanjutnya adalah auman binatang buas, masing-masing lebih keras dari sebelumnya. Segera, gunung-gunung berguncang dan tanah berguncang. Hutan yang sangat tenang beberapa detik yang lalu menjadi sangat kacau dalam sekejap mata. Aura yang kuat dan keras dengan cepat bergerak menuju posisi Chu Hen. Binatang-binatang itu berlari kencang, dan momentumnya sangat besar. Beberapa gajah yang sedang santai minum air di tepi sungai langsung ketakutan dengan perubahan mendadak ini. Mereka tidak lagi peduli dengan air sungai, dan segera berbalik dan lari. Satu demi satu, binatang besar itu sepertinya telah menerima semacam panggilan dewa. Mereka menginjak-injak hutan, merobohkan tumbuh-tumbuhan, dan menerobos langit. Melihat sosok besar yang muncul satu demi satu, mata Chu Hen berbinar, dan matanya melonjak karena kegembiraan yang kuat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa binatang buas yang berlari ke arahnya ini tidak memiliki niat jahat, melainkan memiliki aura keintiman yang tidak dapat dijelaskan. Buah seribu binatang benar-benar memiliki efek yang ajaib. Chu Hen sangat gembira, dan kemudian sosoknya bergerak, sekali lagi melangkah ke udara, dan berkata kepada binatang di sekitarnya, ikuti aku. Mengaum. Mengaum. Binatang-binatang itu merespons satu demi satu, seperti pasukan binatang buas yang pemberani, mengikuti di belakang Chu Hen melalui pegunungan dan sungai. Karena buah seribu binatang yang dilemparkan Chu Hen tersebar di area yang relatif luas, auranya tidak dapat ditransmisikan terlalu jauh. Oleh karena itu, perlu untuk berpatroli di semua area yang pernah dia kunjungi sebelumnya, dan menyerang semua binatang yang telah menelan buah seribu binatang bersama-sama. Dalam sekejap, seluruh pegunungan binatang iblis dilanda kekacauan yang mengerikan. Kemanapun Chu Hen pergi, hutan lebat langsung terinjak-injak hingga rata dengan tanah. 697 Pada saat ini, seluruh pegunungan binatang iblis berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu demi satu, binatang iblis yang kuat mengikuti kelompok besar itu dan menyerang ke arah yang sama. Adegan kacau seperti itu membuat takut banyak binatang iblis biasa yang melarikan diri. Burung dan binatang terbang menjauh, satu demi satu meninggalkan sarangnya dan melarikan diri ke segala arah. Biasanya, orang-orang besar yang menakutkan ini akan tinggal di wilayah mereka. Apa yang merasuki mereka hari ini? Mereka tidak bisa berhenti. Mengaum. Pekikan. Raungan yang memekatkan telinga bergema di hutan, hampir menembus awan. Di depan sekelompok besar binatang iblis, manusia seperti pemimpin kelompok. Kemana pun dia pergi, binatang buas di belakangnya akan mengikuti. Pemandangan seperti itu cukup mengejutkan siapapun yang menyaksikannya hingga mempertanyakan kehidupannya. Tidak apa-apa jika itu adalah sekelompok binatang iblis yang mengejar manusia itu. Namun, manusia itulah yang memberi perintah, dan binatang iblis itu mengikuti di belakang seperti antek. Sejak kapan binatang iblis menjadi begitu patuh pada manusia? Tentu saja, sejauh mata memandang, Cuhan adalah satu-satunya manusia di hutan luas itu. Dia bisa menimbulkan masalah sebanyak yang dia inginkan, memimpin pasukan binatang iblis yang perkasa ini untuk meratakan pegunungan satu demi satu. Jumlah binatang iblis ini tidak banyak, namun aura yang muncul dari masing-masing binatang iblis sangat mengintimidasi. Di antara mereka, tidak ada kekurangan binatang yang tingginya lebih dari 100 sang. Ada yang merangkak di tanah, ada yang terbang di langit, ada segalanya. Mengaum. Pada saat ini, naga terbang lapis baja besi yang panjangnya lebih dari 200 meter berlari keluar dari sebuah gua di puncak gunung. Aura raja binatang yang tak tertandingi membuat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergidik. Naga terbang lapis baja besi ini seperti kadal raksasa, dengan cangkang keras penuh duri tajam di punggungnya. Sepasang sayap besar terbentang, dan langsung melintasi 100 sang di langit. Raja binatang tingkat ketiga. Mata Cuhan berbinar, dan ada kegembiraan di matanya. Tampaknya peruntungannya tidak buruk. Dia benar-benar mendapatkan bisking yang begitu kuat. Naga terbang lapis baja besi ini saja sudah cukup untuk menangkis Lucuan Feng dari kamar dagang kian utara yang mengejarnya. Pekikan. Saat Chuhan merasa senang, rawungan yang agung dan berapi api datang dari langit. Seekor elang raksasa terbang di udara. Tubuh elang raksasa ini berwarna hitam seperti tinta, dan bulu hitamnya yang indah bebas dari kotoran. Api hitam ilusi mengalir ke seluruh tubuhnya. Gelombang panas yang menghancurkan bumi menyapu, dan bayangan hitam besar menutupi langit. Auranya yang kuat mengguncang gunung dan sungai ke segala arah. Elang gelap surgawi. Wajah Chuhan dipenuhi kegembiraan. Ini adalah eksistensi kuat lainnya di level Beast Emperor. Sebagai perbandingan, garis keturunan elang langit gelap lebih kuat daripada naga terbang lapis baja, jadi kekuatan tempurnya tidak perlu diragukan lagi. Desis-desis. Tiba-tiba, aura yang menusuk tulang melonjak seperti arus bawah dari laut dalam. Seiring dengan momentum yang agung dan mengerikan, seekor ular piton yang sangat besar membubung ke langit, seperti naga yang terbang atau harimau yang melompat, mengayunkan tubuh besarnya saat mendekat. Tubuh ular piton raksasa ini memiliki panjang enam hingga tujuh ratus meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik yang rapat. Sisiknya seterang permata, bersinar terang dan memancarkan sinar cemerlang. Namun yang paling mengejutkan adalah ular piton raksasa ini memiliki tiga kepala, dan di setiap kepalanya terdapat tanduk yang tajam. Apa? Upil Cuhen sedikit melebar, dan matanya bersinar terang. Piton pemisah tree elemental adalah kaisar binatang tingkat empat yang menakutkan. Ia memiliki energi asal dari tiga atribut berbeda, dan di antara banyak Beast Emperor, ia bukanlah eksistensi yang bisa dianggap enteng. Kejutan. Benar-benar kejutan yang menyenangkan. Cuhen tidak menyangka bahwa tree elemental splitting piton yang berhati-hati dan licik pun akan tertipu olehnya. Mungkin ini adalah bukti yang cukup betapa menggodanya buah wanshu bagi para makhluk mistis. Cuhen berpatroli di area tempat dia melempar buah wanshu sehari sebelumnya, dan tidak melewatkan satu titik pun. Setelah kedatangan tiga Beast Emperor, Beast Emperor yang semakin kuat bergabung dengan tim. Cuhen bisa dikatakan tidak bisa menahan kegembiraannya. Jaring hari ini akan menghasilkan panen yang bagus. Setengah jam kemudian, Cuhen turun dari dataran tinggi. Di depannya, ada tiga hingga empat ratus binatang mistis yang mengancam. Ada harimau bersayap, kura-kura raksasa yang ditutupi paku, buaya berkepala serigala dan buaya, dan sebagainya. Ada berbagai jenis binatang mistis, dan Cuhen tidak dapat menerima semuanya. Ada banyak yang bisa dia sebutkan, dan ada pula yang tidak bisa dia sebutkan. Namun, binatang mistis ini, yang biasanya kejam dan kejam, menatap Cuhen dengan tatapan lembut. Mereka tahu bahwa dia adalah manusia, tetapi ada rasa keakraban dan keintiman yang tidak dapat dijelaskan. Binatang mistis menutupi langit dan bumi, seperti sekelompok setan yang menari dengan liar. Cuhen mulai menginventarisasi binatang mistis di depannya. Total ada lebih dari 340 binatang mistis. Dengan kata lain, dari 400 buah wanshu yang dia buang, lebih dari 50 diantaranya telah tenggelam ke laut, tanpa hasil apapun. Mereka mungkin telah dihancurkan dalam proses pertarungan di antara binatang mistis, atau mereka mungkin telah hancur. Telah dimakan oleh binatang mistik, dan kemudian dibunuh oleh binatang mistik yang menyusul. Tidak peduli apapun, ini telah melebihi dianggaran Cuhen. Di antara 340 binatang mistis di depannya, ada Bis Emperor tingkat 5. Ini adalah Raja Beruang Bumi setinggi 300 meter. Bulu coklatnya sangat tebal, tahan terhadap pedang dan tombak, serta tahan terhadap api dan air. Kekuatannya yang sangat besar bagaikan gunung yang tidak dapat diatasi, dan auranya yang menakutkan membuat orang hanya berani melihat dari jauh, tidak berani mendekat. Cuhen memandang Raja Beruang Bumi di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, jika kamu berada di sini beberapa hari yang lalu, aku akan membunuh Beruang Hitam dari lembah Innocence itu. Di bawah Raja Beruang Bumi ada tiga kaisar binatang tingkat 4. Mereka adalah piton pencabut langit tiga elemen, lang-langit jarak jauh, dan mamut berbulu kuno yang ditutupi bulu berwarna merah darah. Terlebih lagi, jumlah Bis Emperor LF3 telah mencapai 5. Melihat keberadaan kuat di depan mereka, belum lagi diburu oleh penduduk kota Changhai, hanya butuh beberapa menit bagi mereka untuk menghancurkan cabang kamar dagang Kian Utara. Setelah penghitungan cepat, ada total 28 Bis Emperor. Tanpa ragu, Chu Hen benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Dengan bantuan 28 ahli yang sebanding dengan alam dunia mendalam, kekuatan Chu Hen bisa dikatakan meroket dalam garis lurus. Dengan pasukan binatang mistis ini, Chu Hen pasti memiliki kemampuan untuk mengalahkan lebih dari separuh kekuatan di negara bagian timur kemenangan. Sejujurnya, Chu Hen telah menyebarkan total 400 buah wanshu, tetapi dia hanya memperoleh 28 Bis Emperor. Kemungkinannya kurang dari 1 dari 10. Jika bukan karena banyaknya buah wanshu yang diperoleh Chu Hen, dia benar-benar tidak akan bisa mendapatkan bantuan seperti itu. Namun, Chu Hen sudah sangat puas dengan hasil ini. Di antara 300 atau lebih binatang mistik, mayoritas adalah raja binatang, yang jumlahnya hampir 80 persen dari total. Dan di antara 80 persen ini, lebih dari 90 persen adalah Bis King tingkat tinggi dari level 7 ke atas. Pasukan Bis King yang begitu besar akan menjadi kekuatan yang sangat mengesankan jika mereka dibawa keluar. Sedangkan sisanya, seperti, iga ayam. Namun, semua binatang roh ini telah melahap buah wanshu. Jika mereka beruntung, besar kemungkinan mereka akan menjadi raja binatang. Kalau begitu, selanjutnya adalah menandatangani, kontrak pemanggilan. Chu Hen mengangkat tangannya dan melambaikannya. Sebuah gulungan yang ditutupi dengan pola cahaya ungu tua muncul di telapak tangannya. Pola ki yang samar menyebar di udara, menarik perhatian semua binatang mengerikan. 698. Kalau begitu, langkah selanjutnya adalah menandatangani, kontrak pemanggilan. Gemuruh. Pola cahaya ungu yang indah beriak di udara, dan di telapak tangan Chu Hen, sebuah gulungan indah yang diliputi pola cahaya ungu tua segera muncul. Potret segudang binatang yang berputar. Itu adalah harta karun tertinggi yang bisa menutupi kelemahan terbesar antara manusia dan binatang saat mereka bertarung berdampingan. Kita harus tahu bahwa buah seribu binatang memiliki efek magis untuk mendekati binatang. Namun, hampir mustahil untuk menjaga binatang buas di sisinya setiap saat. Bagaimanapun, manusia dan binatang memiliki kebiasaan hidup yang berbeda. Terlebih lagi, tidak ada tempat bagi binatang buas di kota tempat tinggal manusia. Oleh karena itu, bahkan jika buah seribu binatang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan binatang sebagai pendukung, seseorang tidak akan dapat berpartisipasi dalam misi apapun seperti seorang rekan. Paling-paling, seseorang akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran di wilayah luar sebagai tunggangan binatang buas ketika mereka keluar. Namun, potret binatang segudang berputar ini dapat membuat Chuhen dan banyak binatang yang hadir menandatangani kontrak pemanggilan. Tidak peduli kapan, dimanapun. Selama binatang-binatang ini masih hidup, Chuhen dapat menggunakan potret binatang segudang berputar ini untuk pergeseran ruang dan memanggil mereka dalam bentuk formasi teleportasi. Kemudian, mereka dapat berpartisipasi dalam semua jenis pertempuran dan membantu misi. Wuss! Potret binatang segudang berputar terbuka dan melayang di depan Chuhen. Itu memancarkan cahaya lembut, seperti keputusan dewa. Chuhen merentangkan tangannya, seolah dia adalah penguasa dunia ini. Dia berteriak keras, semuanya, saya serahkan sisanya kepada Anda. Jika Anda bersedia, saya, Chuhen, akan memimpin Anda untuk menaklukkan dunia. Mengaum! Pekikan! Aura heroik melesat ke langit, dan para monster merespons satu demi satu. Mengaum! Raja beruang bumi kekerasan yang mendominasi adalah orang pertama yang melangkah maju. Sebagai raja binatang tingkat lima, bisa dikatakan yang terkuat di sini. Jika tidak mengeluarkan suara, tidak ada yang berani bergerak. Raja beruang bumi yang kekerasan berdiri di depan Chuhen seperti gunung. Meski telah menelan buah seribu binatang dan terasa sangat dekat dengan Chuhen, sepertinya ia tidak mau digunakan oleh Chuhen. Mengaum! Raungan rendah dan dalam keluar dari tenggorokannya, seolah mempertanyakan Chuhen tentang kebajikan dan kemampuan apa yang dia miliki untuk membuat mereka mematuhi perintahnya. Ketika dihadapkan dengan tekanan hebat yang dipancarkan oleh raja beruang kekerasan bumi, sudut mulut Chuhen sedikit melengkung dan diliputi lengkungan samar. Izinkan saya bertanya, apakah ini mungkin? Berdengung! Pada saat berikutnya, aura yang sangat kuat muncul dari tubuh Chuhen dan matanya yang hitam pekat segera berubah menjadi ungu setan. Pupilnya, yang seperti milik dewa iblis kuno, bagaikan pedang tajam yang langsung bertemu dengan mata besar raja beruang kekerasan bumi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tubuh besar raja beruang itu tanpa sadar bergetar ketika bersentuhan dengan sepasang mata ungu iblis ini. Bahkan seseorang yang kejam sekalipun sebenarnya merasakan rasa hormat yang tak terlukiskan. Pekikan! Pada saat ini, seruan burung yang nyaring dan jelas bergema dari dalam tubuh Chuhen. Teriakan burung ini seperti penilaian yang berasal dari garis keturunan tertinggi dan mengeluarkan aura yang sangat bermartabat. Hati semua binatang iblis yang hadir tidak bisa tidak gemetar dan mereka tiba-tiba merasakan rasa tunduk terhadap Chuhen. Mengaum! Tatapan raja beruang kekerasan bumi yang bercampur dengan ketidakpedulian berangsur-angsur berubah menjadi kepercayaan dan ketakutan. Segera, ia tidak ragu sama sekali dan mengulurkan cakarnya yang besar. Ruangan itu sedikit bergetar dan setetes darah esensi binatang iblis berwarna coklat terpisah dari cakarnya. Darah esensi dengan cepat turun dan langsung jatuh ke arah potret seribu binatang berputar di depan Chuhen. Berdengung! Seperti tetesan air hujan, darah esensi terus mendarat di gulungan ungu yang bersinar dan riak melingkar muncul di permukaan gulungan itu. Dalam sekejap, potret seribu binatang berputar segera mengeluarkan cahaya aneh dan cemerlang. Setetes darah esensi menyatu ke dalam gulungan dan itu berubah menjadi runeh khusus yang muncul di ruang kosong. Mata Chuhen berbinar dan dia melihat runeh itu diliputi cahaya keemasan terang. Itu tampak seperti wajah beruang yang kejam. Desis! Desis! Pekikan! Mengaum! Setelah itu, kaisar binatang tingkat 4, piton pencabut langit 3 elemen, elang-langit jarak jauh, dan mamut berbulu kuno juga tiba di depan Chuhen. Tiga tetes esensi darah binatang iblis, masing-masing memiliki kilau yang berbeda, meluncur turun dari tubuh mereka dan bergabung ke dalam diagram dan yang jatuh ke air. Berdengung! Tiga warna cahaya berbeda dilepaskan dari gulungan itu, dan tiga tetes darah esensi segera berubah menjadi pola runeh yang berbeda, yang muncul di ruang kosong pada gulungan itu. Triceris tearing piton berubah menjadi pola runeh ular kecil. Ular kecil itu berkepala tiga, dan kelihatannya sangat mirip. Darah esensi dari remote sky eagle berubah menjadi pola runeh seekor burung yang melebarkan sayapnya. Mamut purba berubah menjadi pola runeh berbentuk gajah kecil. Chu-hen kagum. Dari runeh yang muncul di gulungan itu, dia bisa mengetahui binatang iblis apa yang dimaksud. Semuanya, terlalu lambat untuk datang satu per satu. Kenapa kalian tidak semua berkumpul? Aduh! Chu-hen melambaikan tangannya, dan potret seribu binatang berputar terlempar ke udara. Ledakan! Detik berikutnya, lebih dari 300 binatang iblis besar meledak dengan aura yang sangat deras. Masing-masing binatang iblis memancarkan kecemerlangan yang sangat mempesona. Kemudian, setetes esensi darah binatang iblis dengan pola cahaya lembut terpisah dari tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Ratusan tetes darah esensi berwarna-warni menari-nari di udara, dan seolah-olah hujan dewa berwarna-warni telah turun dari sembilan surga. Garis-garis darah esensi binatang iblis yang mempesona terbang menuju diagram seribu binatang berputar yang tergantung di langit dan dengan cepat menyatu dengannya. Deng! Dengungan! Potret seribu binatang berputar terus-menerus mengeluarkan gelombang cahaya yang mempesona. Di ruang kosong pada gulungan itu, tanda aneh berbentuk binatang iblis mulai muncul satu demi satu. Setiap tetes darah esensi berhubungan dengan bentuk binatang iblis. Dalam sekejap mata, lebih dari 300 pola rune binatang iblis muncul di gulungan itu. Aduh! Sambil berpikir, Chuhen meraih gulungan yang tergantung di udara ke telapak tangannya. Melihat pola rune yang berbeda pada gulungan itu, dia kagum. Ini tampak seperti potret seribu binatang yang asli. Chuhen sangat puas. Memegang gulungan ini, seolah-olah dia sedang memegang harta karun tertinggi. Iya-iya. Pada saat ini, sebuah suara kecil datang dari belakang binatang iblis itu. Chuhen sedikit terkejut. Dia melihat seekor monyet kecil yang tingginya kurang dari setengah meter melompat ke arahnya. Ia melihat diagram berputar segudang binatang di tangan Chuhen dan menunjuk ke sana sini, seolah mengatakan bahwa setiap orang memiliki bagian dan telah melupakannya. Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Salah satu dari seribu buah binatang sebenarnya diumpankan ke monyet. Sayang sekali. Chuhen menggelengkan kepalanya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu hanyalah monyet biasa. Selain bulu emas di tubuhnya, yang sedikit lebih manis, tidak ada yang istimewa darinya. Kembali. Kata Chuhen. Dia tidak bermaksud menggunakan monyet kecil ini sebagai makhluk panggilan. Lagipula, itu terlalu biasa. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan iblis yang kuat di tubuhnya. Tidak masalah apakah dia menginginkannya atau tidak. Namun, monyet kecil ini sepertinya memahami kata-kata Chuhen dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi bersalah. Seperti anak terlantar, ia berjongkok di tanah dan menggambar lingkaran. Chuhen menganggapnya lucu. Si kecil ini sangat pengertian. Ia bisa dianggap sebagai hewan peliharaan biasa, tapi ia memang terlalu lemah sebagai makhluk panggilan. Tepat ketika Chuhen hendak mengabaikannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Monyet kecil itu benar-benar menggigit jarinya dan darah mengalir keluar. Ia melompat ke depan Chuhen lagi. Mata bulatnya yang besar penuh dengan kepolosan, seolah-olah ia secara khusus memohon kepada Chuhen untuk menerimanya. Melihat mata jernih pihak lain, hati Chuhen benar-benar tersentuh. Terhadap hal-hal yang tidak bersalah dan murni, orang tidak tega menolaknya. Hal yang sama juga terjadi pada Chuhen. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah, melihat betapa lucunya kamu, aku akan mengizinkanmu bergabung. Monyet kecil itu terkejut, sepasang matanya yang cerah penuh semangat. Ia melompat dan melompat, mulutnya mengeluarkan suara, yiyiyiyaya. Segera setelah itu, Chuhen menyerahkan gulungan seribu binatang berputar ke sana. Monyet kecil itu kemudian menggunakan jarinya yang tergigit dan dengan lembut menekan tanda merah di bagian kosong gulungan itu. Dengeng dengungan. Cahaya kemasan ilusi dan lembut terpancar dari gulungan itu. Tanda merah itu langsung meliup dan mengalir, lalu membentuk pola rune kepala monyet. Melihat pola kepala monyet yang sedikit lucu ini, Chuhen mau tidak mau merasa itu lucu. Dia mungkin orang pertama dalam sejarah yang menerima monyet sebagai makhluk panggilan. Namun, itu tidak menjadi masalah. Lagi pula, tidak menjadi masalah apakah dia memilikinya atau tidak. Selanjutnya, giliranku. Kontrak pemanggilan yang ditandatangani oleh gulungan seribu binatang berputar adalah jalan dua arah. Setelah binatang buas ini menjadi binatang yang dipanggil, Chuhen juga perlu membuat gulungan ini mengenalinya sebagai pemiliknya. Hanya dengan menjadi pemilik gulungan seribu binatang berputar ini dia bisa menggunakannya. Hai! Bila udara yang tajam memotong jari Chuhen, setetes darah merah segera mengalir keluar dari lukanya dan meluncur ke bawah, jatuh ke arah gulungan seribu binatang berputar. Tetes! Tetes! Seperti suara setetes air yang jatuh ke danau, saat darah Chuhen jatuh ke gulungan itu, lingkaran cahaya ilusi menyebar ke segala arah. Namun, sedetik berikutnya, sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi. Saat darah Chuhen bergabung dengan gulungan seribu binatang, semua polarone binatang di atasnya meledak dengan cahaya yang sangat kuat dan menyilaukan. Apa? Hati Chuhen kaget. Situasi apa ini? Gemuruh. Kekuatan energi yang sangat bergejolak seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Puluhan ribu cahaya menyilaukan seperti matahari dan bintang, mekar sepenuhnya dari gulungan seribu binatang berputar. Dalam sekejap, dunia kehilangan warnanya, dan langit meredup. Gelombang energi yang mengamuk memicu kekuatan yang mengerikan. Semua binatang terpaksa mundur beberapa langkah karena kekuatan kekerasan ini. Detik berikutnya, cahaya sebesar matahari langsung menyelimuti Chuhen. Pada saat yang sama, kekuatan energi agung yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung melonjak ke tubuh Chuhen. Energi ini begitu kuat hingga seluas lautan dan sekuat arus deras. Tanpa peringatan apapun, ia mengalir ke delapan meridian luar biasa Chuhen, langsung mencapai dantiannya. 699. Berdengung. Perubahan mendadak menyebabkan hati Chuhen bergetar hebat. Pada saat tetesan darahnya menyatu dengan potret sejuta binatang, segudang sinar cahaya menyelaukan memancar bagaikan matahari. Kekuatan yang sangat besar itu seperti tsunami yang tiba-tiba muncul dan menumpuk. Upil Chuhen segera menyusut seukuran jarum. Detik berikutnya, pola cahaya menyelaukan yang tak berujung, seperti cahaya suci matahari ilahi, menyelimuti Chuhen sepenuhnya. Segera setelah itu, gelombang energi yang kuat sebesar laut langsung melonjak ke tubuh Chuhen. Langit dan bumi sedikit meredup, dan segala sesuatu di langit bersinar. Binatang iblis di sekitarnya semuanya meraung ke langit, memancarkan gelombang raungan. Di tangan Chuhen, seolah-olah dia sedang memegang bintang yang mempesona. Aliran cahaya kemasan dilepaskan dari revolving myriad bis diagram, dan diintegrasikan ke dalam tubuh Chuhen. Energi yang sangat besar itu seperti aliran deras yang menerobos bendungan. Itu tidak dapat dihentikan. Chuhen hanya merasa seolah-olah semua meridian utamanya akan meledak. Energi yang sangat murni mengalir melalui delapan meridiannya yang luar biasa dan berkumpul di laut ki dantiannya. Ini adalah energi dari buah seribu binatang. Chuhen sangat terkejut, dan banyak pertanyaan muncul di hatinya. Bukankah dikatakan bahwa hanya binatang iblis yang bisa menyerap energi buah seribu binatang? Dia memang pernah mencobanya sekali sebelumnya, dan manusia memang tidak mampu menyerap energi apapun dari buah seribu binatang. Tapi sekarang, hati Chuhen bergetar lagi. Itu potret sejuta binatang. Pada saat pencerahan itu, Chuhen membuat penemuan besar. Buah seribu binatang bisa diserap oleh tubuh manusia. Prosedurnya adalah pertama-tama membiarkan binatang iblis memakan buah seribu binatang, kemudian menggunakan potret sejuta binatang sebagai titik perantara, dan akhirnya mengirimkannya ke tubuh manusia. Energi murni tak tertandingi dari buah seribu binatang bercampur dengan untayan energi binatang iblis. 28 bis king, lebih dari 200 bis king, dan hampir 100 bis spiritual. Energi yang diambil dari tubuh banyak binatang iblis bisa dikatakan sangat besar. Kekuatan yang melonjak dengan cepat mengalir ke Yuan dan didantian Chuhen. Berdengung Yuan dan, yang memiliki sembilan retakan, bergetar hebat, dan perasaan yang sangat gelisah menyebar dari Yuan dan, seperti magma di dalam gunung berapi yang berkembang pesat. Turbulensi yang tidak terkendali menjadi semakin dahsyat. Chuhen sudah tidak bisa mengendalikan perubahan di dalam tubuhnya. Selanjutnya, dengan suara gemuruh yang sangat berat, aura yang sangat kuat dan kuat keluar dari tubuh Chuhen. Yuan dan miliknya, yang memiliki sembilan retakan, benar-benar hancur oleh Yuan sejati yang tak ada habisnya. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Yuan dan secara langsung menyebabkan dantian Chuhen jatuh ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat berikutnya, di lokasi di mana Yuan dan meledak, bola cahaya kabur muncul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bola cahaya ini dengan cepat menyapu seperti nebula, tumbuh semakin besar, dan dengan cepat menduduki dantian milik Chuhen. Ledakan. Dantian Chuhen dan Tian berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, dantian-dantian asli telah menghilang, dan sebagai gantinya adalah ruang yang kacau. Ruang kacau hanya terbagi menjadi langit dan bumi. Di atas adalah langit, dan di bawah adalah bumi. Sekilas, itu sangat luas dan tidak terbatas. Berdengung. Segera setelah itu, dasar dunia yang kacau itu terbelah menjadi retakan kering yang tak terhitung jumlahnya, dan kumpulan Yuan sejati dengan cepat muncul dari retakan di tanah. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi danau emas Tru Yuan. Istana Yuan Falet sejati Merasakan perubahan luar biasa pada tubuhnya, selain terkejut, wajah Chuhen langsung melonjak dengan rasa ekstasi yang kuat. Yuan dan telah hancur, berubah menjadi istana Falet, mengumpulkan kekayaan langit dan bumi, dan merebut energi roh dari segala sesuatu. Alam mendalam bumi. Ledakan. Aura yang lebih besar dan mengerikan keluar dari tubuh Chuhen, dan tanah dengan cepat terbelah menjadi banyak retakan sempit. Banyak binatang iblis yang berkumpul di sekitar Chuhen semuanya mengeluarkan raungan yang sangat bersemangat. Istana Ungu Terbentuk, Alam Mendalam Bumi Yang disebut, Istana Yuan Ungu Sejati, ini adalah, alam semesta kecil, yang terbentuk di tubuh Huxiu setelah ia melangkah ke alam mendalam bumi. Bisa juga dikatakan sebagai ruang yang terbentuk dari evolusi dan tian-tian. Namun, keduanya tidak bisa dibandingkan pada level yang sama. Istana Tru Yuan Falet tidak hanya bisa terus-menerus menghasilkan energi asal sejati, tapi juga bisa menyimpan energi eksternal. Istana Yuan Falet Sejati pada tahap awal adalah dunia yang kacau, dan seiring bertambahnya wilayah, ia dapat menumbuhkan semua jenis bunga dan tanaman. Ketika dia menerobos alam mendalam bumi dan melangkah ke alam mendalam langit, dia dapat mengumpulkan energi matahari, bulan, dan bintang. Pada saat itu, tubuhnya akan setara dengan memiliki dunianya sendiri yang mandiri. Di dalam istana Yuan Falet Sejati. Bumi dengan cepat terbentuk dan menyebar ke segala arah. Energi asal sejati yang tak ada habisnya berkumpul di sebuah danau, dan itu sangat megah dan begelombang. Pekikan. Pada saat ini, seruan burung yang nyaring dan jelas bergema di dalam tubuh Cuhen. Di langit di atas, pelangi indah bermekaran. Sepuluh ribu sinar cahaya warna-warni turun, dan makhluk besar seperti burung dewa muncul secara menakjubkan di dalam istana ungu miliknya. Burung api surgawi bersayap suci melebarkan sayapnya dan membubung tinggi, seperti burung phoenix yang menari di sembilan langit. Kamu akhirnya berhasil memadatkan istana Yuan Ungu Sejati. Tempat ini jauh lebih besar. Cuhen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah burung sialan ini benar-benar memperlakukan tubuhnya seperti sarang burung. Bukan saja tidak mau pergi, bahkan mengeluhkan ini dan itu. Gemuruh. Kemudian, di sisi lain langit di atas Zimanshan, cahaya ungu tak terbatas jatuh bersamaan dengan semburan distorsi di angkasa. Cahaya ungu tak berujung berkumpul dan berputar dalam bentuk spiral, dan sepasang mata ungu besar muncul di bawah langit yang luas. Gemuruh. Dan, di tempat lain, nebula sembilan surga berputar, dan momentumnya melonjak ke langit. Bayangan hitam setinggi puluhan ribu kaki muncul dengan momentum yang mengejutkan, dan kekuatan yang menakutkan itu seperti Vingot Kuno. Kejutan. Cuhen bahkan lebih terkejut lagi. Di istana Yuan Falet sejati ini, dia bisa merasakan kekuatan tubuh suci murid iblis dan kekuatan kekacauan dengan lebih jelas dan tajam. Gemuruh. Di saat yang sama, di arah lain, awan petir terlihat lebat menutupi langit dan bumi. Petir hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya terjalin seperti jaring besar, memancarkan kekuatan penghancur yang mengguncang langit. Inilah kekuatan guntur gelap. Dan, di atas awan guntur, beberapa bintang terlihat samar-samar, dan dari waktu ke waktu, mereka memercikkan cahaya suci perak, membuat kehampaan berkabut dihiasi dengan bintang-bintang yang mempesona. Ini juga merupakan kekuatan tujuh bintang. Kekuatan kekacauan, kekuatan murid iblis, kekuatan bintang-bintang, kekuatan guntur gelap. Dan bahkan jejak kekuatan yin dan yang yang lemah. Pada saat ini, semua kekuatan yang telah dikuasai cuhen, semuanya muncul di istana Yuan Falet sejati ini. Semua kekuatan di istana Falet, sensitifitasnya meningkat pesat. Ini telah menjadi alam semesta kecil yang hanya dimiliki oleh cuhen. Alam dunia yang mendalam dan alam penusuk kekosongan dapat dikatakan sebagai titik balik yang sangat besar. Sampai batas tertentu, setelah melangkah ke alam dunia yang mendalam, seseorang benar-benar dapat dianggap sebagai ahli sejati. Di masa depan, seiring dengan peningkatan ranah, istana Yuan Falet sejati akan terus meningkat dan berkembang, dan manfaat yang dihasilkannya akan berada di luar imajinasi cuhen. Pada saat yang sama, aliran kekuatan besar yang terus-menerus masih mengalir ke tubuh cuhen melalui diagram seribu binatang berputar, dan langsung ke istana Yuan Falet sejati. Istana Falet dipenuhi dengan aura energi yang sangat kuat. Bagaimanapun, ini adalah energi yang dibawa oleh lebih dari 300 binatang iblis, diantaranya terdapat 28 kaisar binatang yang kuat. Nilai kekuatan ini bisa dikatakan seperti sungai atau laut. Berdengung. Tiba-tiba, turbulensi megah di istana Yuan Falet sejati milik cuhen sekali lagi naik ke langit. Kekuatan Yuan sejati yang melonjak memicu gelombang liar yang tak ada habisnya. Detik berikutnya, tanah sekali lagi membuka retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan Yuan sejati yang bahkan lebih bergejolak dari sebelumnya bangkit. Hanya dalam sekejap mata, kekuatan Yuan sejati yang seukuran danau telah meningkat beberapa kali lipat, membentuk sebuah sungai. Peringkat kedua dari alam dunia yang mendalam. Kejutan yang tak terlukiskan memenuhi tubuh dan pikiran cuhen. Dalam sekejap, dia melompat dua tingkat dari puncak alam penusuk kekosongan, dan aura kuat yang dilepaskan cuhen sekali lagi menyebabkan binatang-binatang itu mengaum dengan liar. 700. Alam Mendalam Bumi Tingkat Kedua Ledakan Seiring dengan aura agung yang belum pernah terjadi sebelumnya yang meledak dari tubuh cuhen, angin kencang yang sangat ganas secara langsung menyebabkan retakan padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari esensi sejati menembus langit. Banyak binatang iblis yang berkumpul di sekitar cuhen terguncang hingga mundur. Bahkan tubuh besar bis emperor tingkat kelima, raja beruang bumi yang kekerasan, sedikit gemetar. Triple Heaven Thearing Python, Remote Sky Eagle, Ancient Wall-Elepon, Armored Flying Dragon. Dan banyak bis emperor lainnya mengungkapkan rasa takut yang mendalam di mata mereka. Dalam sekejap, dia melompat dua tingkat dari puncak alam penghancur kekosongan tingkat ke-9, dan langsung melonjak ke alam mendalam bumi tingkat ke-2. Adegan ini juga menyebabkan keberadaan tingkat kaisar binatang ini merasakan keterkejutan di hati mereka. Terutama ketika kekuatan yang dilepaskan cuhen bahkan bisa mengguncang raja beruang bumi yang kekerasan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan bertarung lawan jauh melampaui levelnya. Mengaum. Pekikan. Raungan binatang buas mengguncang langit dan bumi. Di bawah auman binatang buas yang bersemangat, aura yang dilepaskan oleh cuhen secara bertahap ditarik kembali. Diagram berputar segudang binatang juga meredup dengan cepat. Cahaya yang menyilaukan dengan cepat menarik kembali dan menjadi tenang. Dalam sekejap mata, ia kembali ke keadaan semula. Hua. Segera setelah itu, cuhen perlahan membuka matanya. Aura yang benar-benar berbeda dari sebelumnya mengalir dari sela alisnya. Temperamen cuhen tampaknya telah menyelesaikan sublimasi. Itu memberi orang perasaan menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Apakah ini alam mendalam bumi? Cuhhen perlahan mengangkat tangan kanannya, dan dengan mengepalkan kelima jarinya, dia mengepalkannya. Bang. Sebuah suara keras terdengar, dan tanah di sebelah kanannya segera ambruk membentuk lubang besar. Aliran udara yang kuat menyebar, menyebabkan banyak raja binatang merangkak ke tanah karena ketakutan. Mengaum. Raja beruang bumi yang kekerasan mengeluarkan raungan pelan, seolah meminta instruksi dari Cuhhen. Cuhhen mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, Kalian semua boleh pergi sekarang. Jika terjadi sesuatu, aku akan memanggilmu. Semua binatang itu menundukkan kepala dan bergumam. Kemudian, mereka berbalik dan dengan cepat berpencar ke segala arah. Ledakan. Aura kuat mereka menyebabkan tanah bergetar. Makhluk raksasa itu seperti gunung yang bergerak, dan pemandangannya begitu megah hingga membuat orang ingin menghindarinya. Ya. Saat Cuhhen menyingkirkan ilustrasi binatang segudang berputar dan hendak pergi, seorang anak kecil yang tingginya kurang dari setengah meter melompat-lompat di depannya. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah monyet kecil itu lagi. Dia menatap Cuhhen dengan polos dengan mata bulatnya yang besar. Dia terlihat sangat manis. Kamu juga harus pergi, anak kecil. Cuhhen tersenyum tipis. Namun, pihak lain memandang Cuhhen dengan ekspresi lemah. Kemudian, ia mengulurkan tangan kecilnya yang berbulu, seolah-olah ia meminta sesuatu pada Cuhhen. Cuhhen terkejut dan bertanya dengan ragu, kamu ingin buah sepuluh ribu binatang? Iya, iya, iya. Monyet kecil itu buru-buru mengangguk, tapi kelihatannya sedikit malu. Ini sangat mirip dengan emosi manusia. Orang ini sungguh serakah. Cuhhen diam-diam merasa geli. Dia telah memberi makan sepuluh ribu buah binatang yang bernilai lebih dari lima puluh juta batu kristal primordial tingkat atas kepada seekor monyet. Siapa sangka orang ini sebenarnya menginginkan yang lain? Jika ini adalah hari biasa, Cuhhen secara alami akan mengabaikannya. Tapi panen hari ini sangat melimpah. Dia tidak hanya mendapatkan pasukan binatang iblis yang kuat, dia juga memasuki alam dunia yang mendalam. Serangkaian hal baik ini membuat Cuhhen merasa sangat baik. Kemudian, dia menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan sepuluh ribu buah binatang dan menyerahkannya kepada monyet. Ambil. Iya. Monyet kecil itu melompat dengan gembira dan matanya yang besar dan bulat bersinar. Ia buru-buru mengambil sepuluh ribu buah binatang dari tangan Cuhhen dan kemudian mengambil buah persik entah dari mana dan mengembalikannya ke Cuhhen. Mustahil. Melihat buah persik yang diserahkan pihak lain, Cuhhen tidak bisa menahan tawa. Anak kecil ini sebenarnya bukan orang biasa. Ia sebenarnya tahu bagaimana membalas budi. Namun, Cuhhen tidak berniat mengambil buah persik ini. Aku tidak menginginkannya. Kamu bisa menyimpannya dan memakannya. Monyet kecil itu mengedipkan matanya yang jernih, seterang danau. Aku harus pergi sekarang. Selamat tinggal. Cuhhen tidak berniat tinggal lama di sini. Sudah hampir setengah bulan ia berpisah dengan masyarakat Gunung Kunliu. Sekarang situasi di negara bagian Victorious is sangat kacau, sulit untuk menjamin bahwa Dan Zen dan yang lainnya tidak akan menghadapi situasi yang tidak terduga. Lebih baik bertemu dengan mereka sesegera mungkin. Segera, Cuhhen melangkah ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya. Iya iya iya. Monyet kecil itu memegang buah persik di satu tangan dan 10 ribu buah binatang di tangan lainnya sambil menyaksikan Cuhhen menghilang ke cakrawala. Dalam sekejap mata, Cuhhen terbang menjauh. Monyet kecil itu memandangi dua buah di tangannya, seolah ragu mana yang harus dimakan terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia menggigit buah persik tersebut dan berjalan ke dalam hutan di area belakang seperti anak kecil. Namun, tidak lama setelah monyet kecil itu memasuki hutan, sepasang mata merah besar muncul di semak-semak yang dalam dan gelap. Mata besar, yang bersinar dengan cahaya dingin dan ganas, menatap 10 ribu buah binatang di tangan monyet kecil itu memperlihatkan jejak keserakahan. Benar-benar lengah, monyet kecil itu mengunya buah persik sambil berjalan ke depan. Ia tidak menyadari bahwa bahaya mendekat secara diam-diam. Ledakan. Sesaat kemudian, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Aura kematian yang dingin melonjak seperti arus dingin. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang satu per satu. Seekor buah ya raksasa yang panjangnya lebih dari 200 meter tiba-tiba berlari keluar dari kegelapan. Aura menakutkan itu hancur dan monyet kecil itu melompat ketakutan. Tiba-tiba ia berbalik dan melihat mulut berdarah penuh gigi tajam telah tiba di depannya. Di hadapan buah ya raksasa ini, kera kecil itu bahkan tidak mampu mengisi celah di antara giginya. Aura kematian yang kental mengelilinginya sepenuhnya. Bang! Dalam sekejap, ledakan dahsyat yang mengguncang langit tiba-tiba menyebar di dalam hutan. Ditemani turbulensi yang megah dan dahsyat, seberkas cahaya kemasan menembus langit dan mencapai surga ke-9. Dengan pancaran cahaya sebagai pusatnya, gelombang kejut yang besar dan megah menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang menghancurkan. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Batuan terbang ke langit. Vegetasi yang subur dan subur semuanya dihancurkan menjadi bubuk. Tanah retak lapis demi lapis dan lapisan tanah yang tebal terkikis. Di tengah ledakan, terdapat kawah besar. Di dalam lubang tersebut, seekor buah raksasa tercabik-cabik. Daging dan darahnya berantakan dan sangat mati. Apa itu? Chou Hen, yang belum sepenuhnya berjalan jauh, mengungkapkan ekspresi heran saat dia melihat kembali pilar cahaya yang melesat ke langit di belakangnya. Aura yang sangat kuat. Chou Hen sedikit mengernyit dan diam-diam terkejut. Sepertinya masih ada beberapa keberadaan mengerikan yang tersembunyi di pegunungan monster ini. Setelah ragu-ragu sebentar, Chou Hen tidak berencana kembali untuk memeriksanya. Dia tidak tinggal di sini dan meninggalkan bayangan di kehampaan, menuju ke area terluar pegunungan. Beberapa hari kemudian, Chou Hen akhirnya kembali ke area terluar pegunungan monster. Dalam beberapa hari terakhir, kekuatan di tubuh Chou Hen menjadi semakin stabil. Dibandingkan dengan alam Void Piercing, alam dunia yang mendalam jelas merupakan dua konsep yang berbeda. Sehubungan dengan berbagai kekuatan yang telah diakuasai, Chou Hen dapat memobilisasi kekuatan batin sejati dalam jumlah besar hanya dengan satu pikiran. Jika Chou Hen melawan Lucuan Feng lagi, Chou Hen memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengambil nyawa lawannya dalam tiga langkah. Aku ingin tahu ke arah mana kota pengejaran Rusa berada. Berjalan ke sisi ini, Chou Hen sepertinya menemukan masalah penting. Hao Zi, Hua Sui, dan Nong Ki lupa memberitahunya lokasi spesifik kota pengejaran Rusa ketika mereka pergi. Lagi pula, pada saat itu, pikiran semua orang tertuju pada Ye Yao saja. Wajar jika mereka melupakannya. Penting untuk menemukan seseorang untuk bertanya. Chou Hen memandangi pegunungan dan hutan yang begelombang di sekitarnya dan kemudian menyebarkan persepsi besarnya ke sekitarnya. Ada aura manusia Wu Siu di sana. Dengan sangat cepat, Chou Hen menemukan bahwa ada gerakan yang agak keras sekitar belasan mil barat daya darinya. Tanpa ragu, dia melayang di udara dan terbang ke arah itu. Kecepatan Chou Hen sangat cepat, terus-menerus menutup jarak di depannya. Terima kasih telah menonton!